yang diharapkan sehingga nanti program berakhir, sebesar 22 juta euro. Dan program pembimbingan bisnis ekspor posting ini akan berlangsung selama 4 tahun, sejak tahun ini. Jadi periode tahun ini adalah periode seleksi, nanti berakhir di 2024. Berharap pada tahun 2024, para peserta yang ikut pembimbingan sudah mendapatkan pelatihan yang benar dan siap masuk ekspor dan sudah berada di pasar ekspor. Dalam kegiatan ini akan ada kegiatan yang sifatnya memberikan pembimbingan mengenai peluang pasar di Eropa, kemudian penjelasan bagaimana caranya mendaftar dalam program, kemudian nanti juga akan diberikan tips untuk hal-hal lain yang berkaitan. Dan acara hari ini adalah acara pertama yang berupa seris selama 5 kali nanti dalam minggu ini. Hari ini kita khusus untuk Bapak-Ibu yang berada di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat. Dan kita harapkan hari ini akan hadir sejumlah 100-200 pelaku usaha dari wilayah ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih dari penjelenggara atas dukungan dari Bapak Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Bapak Arifin Sundar Jaya, kemudian ucapan terima kasih kepada HIMKI yang hari ini diwakili oleh Regina Ibu Regina Akindangan, kemudian dari Dekranas. Yang kebetulan hari ini Ibu Sekjen Dekranas, Ibu Gati Glowaningsi, yang juga dirjen usaha kecil, industri kecil di Kementerian Perusahaan tidak bisa hadir, namun ada beberapa pengurus yang hadir pada kesempatan ini. Demikian Pak Dirjen, kami laporkan kepada Bapak. Mohon nanti arahan Bapak Dirjen dan memberikan bimbingan kepada kami sekaligus membuka acara ini. Nah, sebelum Pak Dirjen menyampaikan arahan dan bimbingan, kami persilahkan Ibu Regina Akindangan, mewakili HIMKI untuk menyampaikan sambutan. Silahkan Bu. Terima kasih Bapak Marolov, selanjutnya Ibu dan Bapak yang saya hormati. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk dukungan terus-meneruskan kepada kami. Bapak dan Ibu, semuanya hari ini karena kita sebagai satu asosiasi bekerja sama dengan pemerintah, bersama-sama antara Dekranas, dalam kerjasama antara kami, kami sangat menghargai semua usaha yang telah diberikan. Kami sangat menyambut baik apa yang sedang dilakukan bernama, supaya memberikan hasil yang lebih baik dan tinggi bagi usaha kita. HIMKI sendiri menawarkan kembangan dari 3.000 UKM yang berada di seluruh Indonesia. Usahanya bergerak antara usaha kecil dan besar. Sedangkan untuk UKM sendiri, kami ada 80 persen dari anggota kami bergerak di Bapak. Oleh sebab itu, saya sangat berharap semua anggota HIMKI maupun Dekranas yang bisa ikut serta di dalam kegiatan ini, dan juga seluruh pelaku industri, pelaku industri home decor Indonesia, sehingga di dalam kegiatan ini akan sangat baik kami mendukung, kami menghargai, dan kami siap selama 4 tahun ke depan, sehingga ekspor yang akan semakin baik untuk home decor. Terima kasih, Pak Marolo. Baik, Bu Regina, terima kasih atas sambutannya. Dukungan dari HIMKI kami perhatikan memang cukup baik untuk program kita kali ini. Dan ini memang program bersama, sehingga kita berharap tujuan bersama akan tercapai. Selanjutnya, kita berikan kepada Bapak Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Bapak Kasan, beliau akan menyampaikan paparan dan sekaligus juga arahan kepada kita, sekaligus juga membuka acara pada hari ini, menandai program... Ijin Pak Marolop di mute, Pak. Pak Marolop di unmute. Masih di mute, Pak. Oh iya, masih. Masih. Selamat. Ya, baik. Terima kasih Pak Marolop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang terhormat, Bu Dirjen, IKM, Kementerian Perindustrian, yang baru join saya lihat. Juga, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Pak Arifin Sunjayana, Bapak Ibu yang mewakili Dinas Perindak di Provinsi DKI Jakarta, dan juga Provinsi Banten, Ibu Regina, Wakilan Binti, dan juga pengurus. Juga tentunya seluruh jajaran pengurus Dekranas dan Dekranasnya yang hadir pada kesempatan hari ini. Secara khusus tentunya para pelaku usaha, Komdekor, baik UKM maupun yang lain, Rekan-rekan media, dan Bapak Ibu kalian yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama tentu kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena tentunya pada situasi pandemi COVID-19 hingga saat ini, ternyata aktivitas kita tidak berkurang. Bahkan saya mencatat beberapa kegiatan selama tahun 2020 ini jauh lebih banyak dibandingkan pada kondisi sebelum COVID-19. Termasuk pada hari ini, saya kira Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran pada acara yang menurut saya ini sangat penting dengan target dan timing yang sudah ditentukan. Dan juga tentu kegiatan ini merupakan sebuah apa namanya, bantuan ataupun fasilitasi yang kita dapatkan dari pihak CBI Belanda untuk meningkatkan ekspor salah satunya konsentratif pada produk home decoration atau home decor. Kebetulan dua hari yang lalu, saya juga mengunjungi salah satu home decor yang ada di Yogyakarta dan juga di Jawa Tengah. saya tentu mendapatkan beberapa fakta gambaran dari seorang UKM yang memproduksi home decor dan produknya seluruhnya 100% di ekspor. ini sebuah fakta bukan lagi apa namanya mimpi atau khayalan. Ini adalah fakta yang saya temui dan itu adalah tentu memerlukan sebuah perjuangan yang terus menerus dilakukan karena apa? Karena dalam situasi COVID-19 seperti sekarang ini ternyata buyer di luar negeri itu justru memerlukan produk-produk yang termasuk home decor ini yang dia bayangkan sebelumnya tidak mungkin dipasok karena mereka memahami situasi COVID-19. Nah ternyata dari komunikasi karena COVID-19 melalui virtual lalu melalui kontak lewat email dan seterusnya termasuk apa namanya keinformasian mengenai sampelnya lalu bagaimana dia harus pengujian ada standarnya dan semuanya dilakukan secara virtual dan itu saya kira sebuah aktivitas yang bisa menginspirasi untuk teman-teman para pelaku home decor ini bahwa home decor asal Indonesia dengan bahan baku berbagai ragam mulai dari bahan alam baik tanaman terat lalu ada juga dari bahan-bahan limbah kulit binatang termasuk batu dan hal yang lain yang dari alam saya melihat bahwa produk home decor ini karya-karya para pelaku UKM Indonesia sangat dihargai oleh para bayar dan bayarnya terutama adalah di negara maju yaitu mereka pasarnya adalah di UNEROPA lalu di Amerika dan itu sebuah catatan yang sangat penting menurut saya menekala program ini akan di jalankan nah dari beberapa catatan dan beberapa diskusi termasuk semacam apa wawancara selama keuntungan saya menemukan beberapa hal pertama adalah terkait dengan daya saing produk dari para pelaku usaha yang di pasar ini pertama tentu kaitan dengan regulasi itu juga harus dipahami makanya nanti dalam program ini pasti akan dijelaskan mengenai bagaimana regulasi di pasar tujuan ekspor lalu yang kedua harus mengenal mengenai karakter daripada buyer buyer permintaannya seperti apa itu yang kemudian diterimakan dan juga kemudian akan memenuhi apa yang dimintakan oleh buyer lalu yang ketiga juga soal standar kualitas yang di berikan oleh buyer saya melihat beberapa ada termatu diantaranya apa namanya banting dipastikan tidak tidak pecah dan sebagainya nah lalu juga hal yang lain adalah untuk bagaimana dia bisa mendapatkan informasi mengenai buyer itu sendiri pasarnya dan juga promosinya nah ini juga saya kira akan menjadi bagian dari apa namanya modul di dalam program ini yang nanti akan menuntun teman-teman perang-perlaku usaha untuk dari pemula menjadi eksportir yang merambah ke pasar global hal yang lain saya kira ini juga cukup penting adalah selalu mengupdate dari apa yang di ipokan oleh para buyer mengenai perkembangan dari produk-produk yang dibutuhkan karena ternyata produk-produk komdikor ini dihargai atau sangat dihargai oleh para buyer yang ada di luar negeri nah kadang-kadang mungkin kita terbalik di Indonesia ini kadang-kadang kalau masyarakat kita lebih banyak menyukai yang lebih ke apa modern misalnya tapi buyer di luar negeri justru lebih banyak kembali kepada hal-hal yang tipatnya tadi yang saya sampaikan ada bahan alam dan juga aspek-aspek yang terkaitan dengan lingkungan nah ini ini juga sesuatu yang menjadi catatan bagi para produser dari komdikor ini hal yang lain yang saya catat itu juga terkait dengan kebutuhan bahan-bahan baku yang digunakan ini juga menjadi tegatan penting karena apa karena ternyata ada beberapa bahan baku yang dibutuhkan ternyata belum tersedia sepenuhnya di dalam negeri saya ambil contoh lampu lampu hias yang ternyata apa namanya semua modelnya sudah cocok dari bahan yang juga cocok manakala tempat lampunya karena di ekspor ke Amerika dia terlokannya harus tiga dan standar tempat lampunya juga harus standar Amerika nah ternyata itu kita bayangkan ah pasti Indonesia ada ternyata itu belum ada dia dapatkan barang itu dari mana hanya ada yang memenuhi baru dari diproduksi oleh Taiwan dia memenuhi dari Taiwan karena baiknya kita mau terima manakala lampu bagus itu nah tempat lampunya dan colokannya untuk disambungkan dengan powernya itu harus memenuhi standar yang diterapkan oleh bayar yang ada di Amerika ini contoh kecil yang saya temukan juga bahwa untuk bahan baku yang menjadi bagian dari komponen produk komdekor ini juga mungkin nanti Bapak-Ibu akan menemui manakala memproduksi beberapa produk komdekor yang berkaitan dengan komponen-komponen yang satu sama lain saling mendukung dan itu bisa di rapid atau digabungkan menjadi sebuah produk yang bernilai tinggi dan harga juanya juga relatif tentu sangat baik dari kacamata produsen maupun bisa dihargai oleh pihak bayar nah itu hal-hal yang di lapangan saya tentu saja coba apa namanya pernah temui termasuk ada hal yang lain yang juga banyak saya di juga saya kira ada perusahaan yang bukan hentus komdekor tapi dia mengumpulkan dari semacam konsolidator atau agregator sehingga ini juga tetap memenuhi standar-standar yang ditentukan oleh pihak bayar nah oleh karena itu saya berharap kepada bapak ibu para peserta pelatihan nanti ini ya dari business export coaching program ini kerjasama dengan BBI belanda untuk memanfaatkan program ini dengan sungguh-sungguh sangat serius dan dengan target akan melompat menjadi eksportir yang merampat ke pasar saya saya yakin saya yakin bahwa kalaupun program ini sampai 2024 tahun depan rasanya akan sudah banyak yang melewati untuk menjadi eksportir dengan cara tentunya mohon ikuti program ini dengan sangat serius diikuti seluruh bimbingan pendampingan pelatihan yang nanti akan diberikan oleh para ekspert yang bergerak di masing-masing aspeknya untuk kemudian kita sama-sama bisa meningkatkan eksport khususnya dari pembedekor yang ada di berbagai daerah nah tentu tapi hari ini baru fokus ke tiga daerah tapi daerah lainnya saya juga yakin itu masih banyak sekali produk-produk yang kemudian akan muncul dan ruang pasarnya di luar negeri itu juga akan dicarikan akan dihubungkan oleh program pelatihan ini sebagai catatan terakhir dari pembedekor yang kemarin di beberapa di Jogja saya ketemuin itu juga sudah masuk ke berbagai apa namanya region-region besar yang ada di dunia jadi tidak heran saya kira pada saat melihat barang-barang yang dihubungkan dan dia murni sama sekali waktu saya tanya harga rupiahnya berapa tidak tahu dia tahunya harga dolar kalau kalau tidak harga euro dia bilang harganya berapa bu rupiahnya tidak tahu berapa pokoknya ini 12 euro pokoknya ini 35 euro karena 100% dia barangnya komdekor itu di ekspor jadi kalau ditanya harga rupiah berapa dia tidak tidak tahu tapi kalau di harga dolar atau euro dia tahu ini 12 ini 30 ini 35 nah jadi saya kira Bapak Ibu ini adalah fakta berharap semua teman-teman termotivasi untuk bisa menjadi eksportif eksportif berikutnya untuk lakukan komdekor ini dan menjadi bagian dari seluruh pelaku usaha yang mendukung kegiatan peningkatan eksport nah terakhir bagian-bagian dari informasi mengenai pasar ya mengenai buyer saya juga ingin mengimpokkan bahwa print eksport Indonesia yang secara virtual akan dilakukan tanggal 10 sampai 16 November itu juga akan segera kami mulai dan hari kemarin terakhir pendaftaran dan ternyata bootnya sudah lebih dari 500 boot yang mengisi dan jumlah buyer yang sudah masuk registrasi kemarin sudah dilaporkan juga sudah sekitar 440 buyer dari 55 negara dan tentu akan terus bertambah saya berharap karena untuk buyer nanti akan terus melakukan registrasi sampai menjelang sebelum dibukanya ekspo Indonesia nah ini juga sebagai salah satu ajang pelatihan bagi teman-teman pelaku usaha saya kira bagaimana memahami mengenai buyer memahami mengenai bentuk-bentuk atau model-model dari produk-produk yang trending sesuai dengan keinginan buyer saya kira itu sebagai sambutan yang singkat dari saya sekali lagi saya mengucapkan selamat mengikuti pelatihan mengenai bisnis ekspor produk home decoration Indonesia untuk dimulai sosialisasinya pada hari ini yang tentunya program ini juga akan terus berlanjut sampai tahun 2024 yang akan datang dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya membuka sosialisasi bisnis ekspor produk home decor ini semoga Bapak Ibu semua peserta khususnya dapat mengikuti dengan baik dengan serius dan menjadi eksportir home decor di berbagai daerah menuju tujuan ekspor di berbagai negara terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Dirjen ya terima kasih pada Pak Dirjen atas sarannya kami melihat di layar ada Ibu Gati dari Dekranas masih ada Ibu silahkan karena Ibu sudah ada sudah masuk kami persilahkan Ibu menyampaikan sambutan Ibu terima kasih oh iya terima kasih Pak Marolot yang saya hormati Pak Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Pakasan Kementerian Perdagangan yang saya hormati Pak Direktur Pak Marolot yang saya hormati Ketua Dekranas dari Provinsi DKI Jakarta dan juga Jawa Barat atau yang mewakili para Kepala Dinas Kehidupan Perdagangan di Provinsi DKI Jakarta dan juga Jawa Barat atau yang mewakili Ketua Asosiasi disini ada Himki Bu Rezina apa kabar Bapak Ibu yang saya hormati dan peserta dari acara program Business Export Coaching Produk Home Decoration Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan dan Selamat Pagi Saya khususnya bersyukur karena bisa hadir pada acara ini Bapak Bapak Dirjen terima kasih Dekranas diberikan kesempatan saya sekarang membicaranya sebagai Sekjen Dekranas di Pak bukan sebagai Dirjen jadi sangat terima kasih Pak Hasan Dekranas diundang Pak Marolot juga terima kasih Dekranas diberikan kesempatan untuk acara ini karena kita tahu bahwa memang yang namanya Dekranas ini adalah merupakan lembaga independen dan juga nirlaba sebagai mitra pemerintah sebenarnya dalam menggali membina dan juga mengembangkan khususnya produk kerajinan yang berbasis warisan budaya yang diaplikasikan dalam bentuk kerajinan jadi produk kerajinan itu merupakan salah satu subsektor daripada industri kreatif yang perannya memang cukup signifikan pada perekonomian nasional khususnya itu ditinjau dari segi penyediaan lapangan kerja Pak Hasan kami lihat sendiri kemarin ke Jogja penyerapan tenaga kerja ini cukup banyak kan Pak terima kasih Pak Hasan sudah membantu para perajin kami ini dari Dekranas sebenarnya sebagai jembatan saja Pak antara pemerintah dan perajin dan benar-benar kami bersyukur diberikan kesempatan karena ini bagus sekali program ini dan saya mohon kepada para Dekranas dan tolong dikurasi binaannya supaya yang ikutan program ini benar-benar serius ngikutinnya supaya apa tahun depan nanti difasilitasi oleh Pak Pak Dirjen Pak Hasan untuk ikutan di pameran T saya harap program ini tahun 2021 merupakan peserta dari pameran T demikian juga nanti yang 2021 menjadi peserta di tahun 2022 sampai akhirnya tahun 2024 ya Pak ya terima kasih ini programnya memang kalau Kementerian Pendagangan kita perlu angkat dua jempol untuk soal mencari pasar oleh karena itu terima kasih sekali lagi Pak Hasan dan juga tim dari CDI yang sudah meluangkan waktunya untuk mendidik para perajin ini saya rasa itu saja Pak Marolok yang saya bisa sampaikan tolong nanti yang peserta dari DKI dan Jawa Barat ini kan diberikan kepada semuanya Pak Hasan ya dikara Nasda ini ada kabupaten kota ada 500an Pak memang sekarang berjenjang nanti kurasinya supaya yang ikut program ini adalah benar-benar yang tersaring terima kasih Pak Dirjen terima kasih Pak Direktur dan juga kepada teman-teman Kepala Dinas tolong didampingi ibu-ibu Dekra Nasda supaya bisa melakukan kurasi untuk menjadi peserta di acara ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sama-sama Bu Dirjen sukses terus buat UKM anggota Dekra Nasda asociasi dan seluruhnya terima kasih Bapak ya terima kasih Bu Gati atas sambutannya meskipun ibu sebagai segen Dekra Nasda tapi kami tahu semua peserta tahu bahwa ibu adalah dirjen yang mengurusi industri kecil jadi terima kasih atas kehadiran ibu dan sambutan pada pagi hari ini tanpa memperanjang waktu kita berikan kesempatan kepada Bapak ibu yang akan menjelaskan mengenai program nanti setelah program ini setelah acara penyampaian materi oleh Pak Singgih nanti menyampaikan mengenai program kemudian ada ibu kita jika menyampaikan bagaimana cara mendaftar kemudian saya jawab setelah itu kita akan mendengarkan nanti arahan dari Pak Kadis Perindak Jawa Barat di akhir acara kita jadi beliau sudah hadir di acara kita sudah ada di screen saya lihat selamat datang Pak terima kasih atas waktu Bapak mohon nanti karena Bapak memberikan arahan di sesi penutup saya serahkan kepada Saudara Perindak untuk memimpin secara selanjutnya terima kasih baik terima kasih Bapak Direktur mohon izin Bapak Dirjen Ibu Dirjen Bapak Kadis untuk saya melanjutkan acara ini dan Bapak Ibu sekalian kita akan melanjutkan acara dengan sesi foto bersama terlebih dahulu dengan hormat kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan video Zoom Bapak Ibu sekalian dan setelah semua diaktifkan nanti saya akan menghitung sebagai Bapak untuk Panitia mengambil foto dari setiap laman Zoom baik mohon izin Bapak Dirjen Ibu Dirjen Bapak Kadis Pak Direktur dan Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengaktifkan video Zoom-nya begitu dong kemasan wajahnya lebih jelas kameranya di dekatin Bu lebih mantap kameranya di dekatin baik Bapak Ibu sekalian saya akan hitung dan mohon Panitia untuk dapat mengambil foto satu dua tiga oke apakah sudah Panitia mengambil foto kita memiliki empat laman Zoom terima kasih Raya bebas dong Mbak Veronica boleh Bu sekali lagi Bapak Ibu dengan gaya bebas dengan request Ibu Dirjen kita hitum bersama 1 2 3 oke baik Panitia sudah ya sudah oke baik terima kasih untuk Panitia baik untuk Bapak Dirjen maupun Ibu Dirjen dan Bapak Kadis kami persilahkan jika ingin tetap mengikuti acara ini kami persilahkan dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita akan memasuki sesi pertama di dalam acara pada pagi hari ini yaitu seperti tadi yang telah disampaikan di awal pembukaan bahwa program bisnis export coaching product home decoration merupakan kolaborasi dan sinergi antara kementerian perdagangan kementerian perindustrian kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif HIMKI dan Dekranas yang didukung dan bekerja sama dengan CBA Belanda dan apakah dan bagaimanakah CBA itu pada kesempatan kali ini bersama-sama kita akan mendengarkan paparan terkait CBA dan pasar Eropa dan sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber Ibu Dika Rina Kuki yang merupakan CBA Local Coordinating Expert di Indonesia kepada Bapak Ibu yang nanti mau bertanya kami persilahkan untuk dapat mengetik di kolom chat karena nanti pada saat Q&A session kita akan raise pertanyaan Bapak Ibu dimohon untuk dapat memberikan pertanyaan yang ringkas kemudian ditujukan kepada siapa narasumbernya karena narasumber kita pada hari ini ada tiga baik demikian kepada Ibu Dika kami persilahkan Ibu untuk waktu dan tempatnya Ibu Dika mohon maaf saya ada kegiatan yang lain nggak bisa dengerin Pak Kasan Nuhun Pisan Pak Kasan Bapak Ibu terima kasih sudah hadir Ibu sudah hadir selamat menurut selesai semua sehat semua terima kasih Ibu terima kasih Ibu ya saya 10 menit lagi ya baik Pak ya selamat pagi yang terhormat Pak Dirjen terima kasih perkenannya untuk membuka acara ini Pak Marolot yang sangat mensupport kegiatan ini Bapak dan Ibu dari Panitia Seleksi Program Bisnis Export Coaching kemudian Bapak dan Ibu dari Kepala Dinas Perindak Setempat juga Bapak dan Ibu dari Pengurus Dekranasda atau Dekranas dan juga tentunya Bapak dan Ibu para pelaku usaha yang sudah hadir pada hari ini kita hari ini akan bersama-sama mendengarkan sosialisasi mengenai program Bisnis Export Coaching yang merupakan program kolaborasi dari tiga kementerian dan dua asosiasi di Indonesia yang diharapkan nanti bisa menghasilkan pelaku-pelaku usaha yang mempunyai kemampuan untuk bersaing dan sustain di pasar Eropa mohon izin saya akan menyampaikan sedikit tentang CBI dan bagaimana pasar di Eropa seperti apa pasar home decoration di Eropa yang memberikan peluang kepada Indonesia dan kemudian bagaimana CBI akan mensupport kegiatan bisnis export coaching di Indonesia saya izin share screen mohon info kalau sudah terlihat Mbak Vera sudah terlihat Bu terima kasih saya mulai saja Bapak dan Ibu CBI adalah kami berkedudukan di Belanda adalah bagian dari Netherlands Enterprise Agency atau kalau bahasa Belandanya RVO CBI kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Center for the Promotion of Import from Developing Countries jadi CBI itu adalah satu institusi di Belanda di bawah Kementerian Perekonomian dan Luar Negeri Belanda yang kegiatannya adalah mendukung atau mendorong mensupport UKM-UKM yang ada di negara berkembang untuk bisa masuk ke pasar Eropa website kami ada di bagian bawah Bapak dan Ibu bisa membukanya dan banyak sekali informasi yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan di dalam website CBI visi dari CBI adalah menjadi ekspert dalam mempromosikan eksport dari negara-negara berkembang ke Eropa CBI juga menawarkan practical solution solusi yang praktis untuk bisa memecahkan value chain yang ada di eksport CBI juga meng-create value melalui transfer knowledge dan network dari CBI kepada developing countries untuk beberapa sektor yang menjanjikan di Eropa misi dari CBI adalah mengkoneksikan antara UKM-UKM yang ada di negara berkembang dengan pasar Eropa dan sehingga kemudian akan tercipta satu pertumbuhan ekonomi yang sustain yang berkelanjutan dan juga inklusif ini dikaitkan dengan karena CBI melaksanakan dari sustainable development goals di nomor 8 tentang decent work dan economic growth nah ini adalah beberapa core kompetensi CBI atau kegiatan yang dilakukan CBI yang pertama adalah company coaching kita meng-coach atau mendampingi company-company mulai dari awal mereka membangun menyesuaikan produknya membangun company-nya kemudian juga melakukan pelatihan kemudian kita juga memberikan informasi tentang pasar yang dilakukan oleh market intelligence CBI Bapak dan Ibu bisa melihatnya di dalam website CBI dan itu selalu update karena selalu diupayakan untuk diupdate sekitar 1,5 tahun maksimal kemudian juga kita membantu untuk melakukan pelaksanaan atau kegiatan market entry masuk ke dalam pasar Eropa melalui pameran-pameran buyer mission dan sebagainya kemudian kegiatan yang terakhir adalah kita mendorong atau mendukung terjadinya atau terbentuknya satu lingkungan bisnis yang kondusif bagi pelaku-pelaku usaha supaya kemudian ekspornya bisa menjadi lebih baik nah ini adalah negara-negara di mana CBI bekerja di Asia ada 6 negara termasuk di dalamnya Indonesia sebenarnya Indonesia sudah seharusnya tidak mendapatkan bantuan karena Indonesia sudah menjadi negara yang sudah lebih berkembang sudah dianggap lebih mampu dan ini rencananya adalah merupakan program terakhir dari bantuan CBI karena setelah ini diharapkan Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk melakukan pengembangannya sendiri ini adalah 14 sektor yang dibidani atau disupport oleh CBI dari mulai buah dan sayur sampai ke pariwisata nah kita sekarang berada dalam sektor kalau Bapak dan Ibu lihat sebelah kanan bawah itu ada home decoration dan home textile CBI bekerja dengan 4 target grup yaitu pertama eksportir di negara berkembang kemudian importir di negara tujuan ekspor di Eropa kemudian juga business support organization dalam hal ini misalnya asosiasi dan juga dengan policy makers atau pemerintah pembuat kebijakan nah CBI selalu melakukan integrated approach atau pendekatan yang terintegrasi karena kami menyadari bahwa kalau kami hanya mensupport company-nya tanpa membangun satu lingkungan ekspor yang kondusif maka UKM itu akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan pasarnya sehingga kami dalam setiap kegiatannya selalu bekerja dengan semua stakeholder yang terlibat dalam satu sektor karena ini mencegah supaya adanya serangan cyber oke terima kasih Pak ini adalah result dari aktivitas CBI di tahun 2018 selama satu tahun itu total employment yang terjadi adalah 59.000 lebih di berbagai negara kemudian eksportnya adalah sebesar 706,5 juta euro kemudian kita mensupport 526 SMEs atau UKM ini adalah contoh kasus-kasus case-case di mana CBI melakukan pendampingan ini contohnya April in Bangladesh tahun 2013 dengan 2018 biaya penyelenggaraannya kegiatan sekitar 1,9 juta euro 30 companies 20 yang kemudian menyelesaikan kegiatan dan menghasilkan eksport growth sebesar 143 juta euro kemudian ini buah segar di Afrika Barat dari budget 3 juta dengan 24 company at the end export growth nya adalah 25 juta dan menambahkan employment growth sebesar 4.300 pekerjaan di mana 1.400 nya untuk wanita ini untuk cocoa fresh fruit fish dan coffee di Central Amerika kemudian ini untuk natural ingredients di Pakistan dan bagaimana dengan di Indonesia kami memiliki program bekerjasama juga dengan Kementerian Perdagangan dengan Pak Marolog tahun 2013 sampai 2018 kami ada kegiatan Colorful Asia Project di Indonesia mensupport 11 UKM dengan target peningkatan ekspor sebesar 5,4 juta euro tapi at the end di akhir program ternyata terjadi peningkatan sebesar 8,4 juta euro dan 1.657 kontak bisnis jadi hasil yang didapatkan itu melebihi target yang telah ditetapkan kemudian program berikutnya adalah Fair Trade Finance Project ini mensupport 7 company bekerjasama dengan VFTO penekanannya adalah pada sustainability karena Fair Trade itu adalah salah satu sertifikasi untuk supaya company bisa sustain targetnya adalah 2 juta euro tapi hasilnya adalah 3,1 juta euro untuk penambahan ekspornya kemudian terjadi 1116 kontak bisnis baru program lainnya adalah Food Ingredients di tahun yang sama kita mensupport 10 perusahaan di Indonesia produknya kopi, teh, coklat buah olahan dan rempah-rempah dari target 12,4 juta euro hasil akhirnya adalah 21 juta euro dengan 1.672 kontak baru nah ini adalah program-program yang telah dijalankan bersama pemerintah Indonesia di periode 2013 dan 2017 sebanyak 5 kegiatan untuk yang baru untuk yang periode berikutnya 2019 sampai 2024 kami hanya ada 2 natural ingredients dan home decoration dimana untuk home decoration inilah yang akan kita sosialisasikan hari ini lead partnernya adalah kementerian perdagangan dengan member partnernya adalah kementerian perindustrian kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif kemudian asosiasi dari HIMKI dan Dekranas di dalam program home decoration yang baru ini kami membuat satu program dengan para stakeholder yang disebut sebagai local business export coaching yang akan bapak dan ibu bisa ikuti nah bagaimana pasar home decoration kita di Eropa saya akan membahasnya pertama dari sisi demand kemudian main importernya adalah negara mana saja kemudian most promising product product yang sangat menjanjikan itu apa saja bagaimana kompetitornya bagaimana general trendnya dan kemudian bagaimana kompetisinya apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan dari value chain analysis yang dilakukan oleh CBI pada tahun 2019 jadi bagaimana home decoration di pasar Eropa ukurannya size-nya itu sekarang adalah 120 bilion euro di tahun 2014 33,5 bilionnya diantaranya adalah furniture kemudian 15,6 nya adalah home decoration yang terkait dengan wood kayu dan fiber serat nah ini adalah most promising product berdasarkan hasil analisis CBI Bapak dan Ibu bisa lihat di gambar berikut presentasenya yang paling besar adalah arm and easy chairs itu artinya small and easy to move chairs jadi kursi-kursi yang mudah dan mudah dipindah-pindahkan dan ukurannya tidak besar yang masuk dalam home decoration kemudian basket and boxes nomor 2 kemudian decoration item item-item dekorasi kemudian eco lighting and mirrors jadi lampu-lampu yang eco fan reel yang akrab dengan lingkungan dan cermin kemudian berbagai jenis natural fiber serat alami kemudian furniture kebun kemudian juga wooden trays nampan kayu general trend-nya mengarah pada memang natural fiber atau serat-serat alam dan kayu termasuk juga mixed materials nah saat ini atau data terakhir yang kami miliki dari tahun 2016 ini ekspor Indonesia ke EU countries itu sebesar 27% lebih kecil dari ke Amerika sebesar 37,42% dan sedikit lebih kecil dari kalau Asia dan Australia digabungkan tapi artinya itu nilainya cukup besar karena hampir mencapai sepertiga dari persentase ekspor dunia untuk basket untuk keranjang ekspor Indonesia ke EU itu cukup besar karena mencapai sekitar 56% kemudian kalau untuk furniture memang merepresent atau memiliki pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan basket keranjang basket dengan total sebesar 1,84 billion furniture ini termasuk yang besar dan kecil tapi kalau di dalam program home decoration kita hanya kita memasukkan small furniture kemudian Eropa sendiri merepresentasi sebesar 498 juta dolar di dalam furniture dan 35,9 di dalam basket work nah ini adalah produk-produk utama segmen produk utama yang ada di home decoration kita bisa lihat di sini ada HS code-nya ada produknya kemudian bagaimana market size-nya itu dalam million euro kemudian negara developing country share-nya ada sekian besar kita bisa lihat paling besar adalah garden furniture kemudian yang berikutnya adalah wooden race kemudian diikuti oleh armchairs dan easychairs dan main importers-nya adalah sebagian besar adalah Jerman Perancis UK dan beberapa negara kecil justru malah sebenarnya Belanda tidak termasuk salah satu importer besar kalau untuk home decoration karena bisa bergerak langsung ke negaranya masing-masing nah kalau kita bicara rankingnya Bapak dan Ibu bisa lihat seperti ini ranking nomor satu itu kalau untuk armchairs and easychairs adalah Jerman Jerman juga nomor satu untuk basket and boxes kemudian decoration statue candles patung kemudian lilin dan sebagainya lampu apa apa namanya lampu yang akrab lingkungan atau tidak merusak lingkungan kemudian juga towels dan berbagai macam jenis textile kemudian yang banyak di nomor dua itu adalah UK kemudian juga Perancis nah produk apa saja yang sangat menjanjikan untuk ekspor ke Eropa yang pertama adalah small and easy to move furniture jadi furniture yang kecil-kecil yang small and easy to move yang kecil dan mudah dipindahkan seperti misalnya stools bangku-bangku kemudian lemari kecil di samping tempat tidur misalnya atau lemari kecil yang menjadi dekorasi rak atau buffet yang menjadi dekorasi kemudian meja-meja kecil dan sebagainya import dari developing countries itu mencapai 3,7 billion dan Indonesia share-nya baru 136 million jadi masih sangat kecil potensinya masih sangat besar kemudian berikutnya adalah garden furniture 50% ini malah diimport dari developing countries Indonesia hanya baru share 10%-nya jadi 5% kalau dari totalnya kita masih punya peluang cukup besar kemudian basket and boxes keranjang dan kotak-kotak termasuk laundry bag tempat baju kotor dan untuk tanaman kemudian berikutnya adalah eco-lighting seperti tadi disampaikan lampu yang mempunyai ramah lingkungan dan juga mirror dari bahan-bahan yang ramah lingkungan kalau kita lihat dari produk-produk yang tadi sangat menjanjikan untuk pasar Eropa dari Indonesia maka ini adalah kompetitor kita sebagian besar adalah Cina apa oportunitinya kita untuk seandainya kita masuk ke pasar itu adalah kita harus masuk ke dalam misalnya arm and easy chest adalah dari sisi fungsional dan dekoratifnya kalau dari sisi basket and boxes-nya bagaimana dia bisa menjadi storage yang baik kemudian itu handmade dan prisenya bisa kompetitif berikutnya juga seperti garden furniture bagaimana desainnya dan bagaimana itu bisa sustainability-nya karena mereka punya 4 musim jadi kalau misalnya produknya hanya tahan 1 musim itu akan sangat sulit buat mereka demikian juga dengan deko dan eko lampshed general trend-nya sekarang yang ada di pasar Eropa sebelum kita bicara tentang COVID-nya adalah mulai dirasakannya kebutuhan untuk lebih individuality jadi handmade product mempunyai pasar yang jauh lebih baik mempunyai penerimaan yang lebih baik kalau kita berkorelasi juga dengan harga yang lebih baik terus juga tentang bagaimana opsi dari personalisasi di dalam desain jadi semakin semakin maju satu negara mereka tidak terlalu concern pada produk yang sifatnya mass production kalau kita bicara home decoration mereka ingin yang unik mereka ingin yang berbeda dengan rumah yang lain sehingga potensi untuk mereka yang bisa memproduksi produk-produk yang bisa lebih personalize itu menjadi lebih besar kemudian berikutnya juga semakin berkembangnya emotional connection jadi koneksi emosi karena cerita di balik layarnya tentang produk itu misalnya bahwa produk itu diproduksi dengan membantu 200 pengrajin wanita yang kemudian bisa membangun ekonomi keluarganya itu adalah sesuatu yang secara emosional akan memberikan plus point dan itu memberikan satu apa namanya dorongan kepada buyer di Eropa untuk membeli produk itu kemudian berikutnya memang ada tren menuju new luxury product jadi produk-produk yang lebih luxury memang sedikit memang lebih mahal tapi mereka lebih eco-friendly dan lebih natural dan itu trennya menjadi lebih disukai sekarang di pasar Eropa dan apa yang terjadi setelah pasca COVID dari hasil analisis yang dilakukan oleh CBI adalah karena semakin banyak orang yang bekerja di rumah maka keinginan untuk melakukan self-entertaining itu juga bertambah sehingga kemudian keinginan-keinginan untuk kemudian mendekorasi kembali rumahnya menata kembali rumahnya mengganti perabotnya itu juga semakin meningkat itu kenapa seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kalsan walaupun misalnya dalam keadaan COVID permintaan home decoration ini mungkin menurun sedikit tapi sudah mulai menaik kembali karena ada kebutuhan-kebutuhan self-entertaining sama seperti mungkin di kita dengan kita WFH semakin banyak sekarang kalau Bapak dan Ibu tahu harga tanaman hias semakin mahal orang semakin concern pada memelihara ikan di kolam kemudian dekorasi memperbaiki dekorasi rumah dan sebagainya bagaimana competitionnya tentunya barriers ke dalam untuk masuk ke pasar Eropa itu tidak mudah nah tapi dalam kegiatan ini diuntungkan karena bekerjasama dengan CBI yang mempunyai kompetensi di pasar Eropa sehingga mudah-mudahan itu bisa memberikan support yang jauh lebih mudah untuk supaya pelaku-pelaku usaha bisa masuk ke pasar Eropa kemudian bagaimana produk competitionnya ya produk Bapak dan Ibu harus standing out dan following the trends jadi tidak bisa kalau produk kita biasa-biasa saja tidak ada uniquenessnya tidak bisa following the trends maka ya tentunya akan sulit untuk memasuki pasar kemudian untuk company competitionnya memang sekarang terjadi peningkatan kompetisi dari negara-negara berkembang dan juga dari AU-nya sendiri karena sekarang juga AU juga memiliki semakin banyak memiliki produk yang made in AU jadi mereka membeli bahan bakunya mungkin dari negara-negara tropis atau negara-negara berkembang kemudian mengolahnya di sana tapi tentunya harganya menjadi akan sangat mahal karena biaya tenaga kerjanya di sana mahal nah apa yang bisa membuat kita produk kita menjadi memiliki daya saing pertama pertama sekali tentunya adalah karena kita punya variety of food yang sangat banyak kita punya berbagai jenis kayu berbagai jenis serat alam yang juga sangat banyak yang bisa menjadi salah satu atau salah dua jadinya reason untuk kita bisa meningkatkan daya saing kita kemudian dari sisi lainnya juga adalah secara bisa dikatakan bahwa untuk logistik dan transportasi Indonesia secara umum kalau mau ke pasar Eropa tidak terlalu sulit karena kita punya lebih dari 40 commercial port dua diantaranya adalah merupakan port yang sangat besar kemudian juga terkait dengan infrastruktur dan regional production hub jadi seperti Bapak dan Ibu tahu untuk home decoration kita punya beberapa daerah yang menjadi area manufacture utama jadi sentra produksi utama dan itu sudah seperti di clustering sehingga akan memudahkan pengelolaannya secara infrastruktur untuk bisa mengkombine hub-hub yang ada sehingga kemudian bisa memudahkan untuk ekspor nah program yang baru dari CBI seperti yang tadi saya sampaikan berdasarkan value chain analysis kami maka yang memiliki potensi sangat besar bagi Indonesia adalah yang pertama adalah produk natural fibers base produk-produk yang berbahan baku serat alam dan juga furniture dari kayu yang kecil-kecil marketnya kita akan menyasar market mid and mid-high segment dengan fokus pada sustainability design konsep nah mengapa Indonesia masuk ke mid and mid-high segment karena kalau kita masuk ke dalam mid to low segment maka kita akan berperang dengan negara-negara seperti misalnya China dan Vietnam yang bisa memproduksi jauh lebih rendah dengan harga yang lebih rendah sehingga kita akan sulit sekali untuk berkompetisi maka jauh lebih baik apabila kita konsentrasi pada pengembangan produk yang berkualitas desain yang berkualitas kemudian kita masuk ke pasar mid to high segment yang ini dimungkinkan karena berdasarkan penilaian dari pasar Eropa Indonesia mempunyai kemampuan untuk melakukan dan masuk ke pasar di level yang demikian nah ini jadi kita bisa katakan through the rich traditional craftsmanship abundance of unique and high quality natural raw material and export experience Indonesia bisa menunjukkan dirinya berbeda atau menunjukkan positioning dirinya sebagai produsen yang high quality kemudian desainnya mengikuti trend kemudian bisa masuk ke pasar mid to high dengan produk yang agak luxury yang masuk di dalam level luxury dan sustainability nah bagaimana tentang local business export coaching project ini adalah salah satu program dari CBI di Indonesia terkait dengan upaya kami untuk membangun lingkungan yang kondusif bagaimana caranya adalah kami mencoba mendorong stakeholder yang ada di Indonesia untuk bisa bersama-sama berkolaborasi membangun satu program yang disebut sebagai local business export coaching project atau kita sebut sebagai back project dan ini program ini diharapkan menjadi pembelajaran untuk stakeholder yang ada di Indonesia sehingga kemudian setelah program CBI berakhir maka program ini masih bisa berlanjut karena masih banyak sekali UMOK yang membutuhkan program seperti ini nah local business export coaching project ini akan merupakan duplikasi dari program CBI tapi akan diorganisasikan oleh stakeholder di lokal Indonesia akan dilaksanakan dengan standar yang sama metodologi yang sama kurikulum dan target yang kurang lebih sama dengan program dari CBI yang dilakukan pembelian kepada company langsung program ini akan diorganisasikan oleh kolaborasi dari local stakeholder yaitu Kementerian Perdagangan Kementerian Perindustrian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kemudian oleh HIMKI dan Dekranas program ini akan juga mempunyai modul yang sama dan tahapan yang sama yaitu business development export capacity building dan kemudian market entry seperti program CBI yang langsung diberikan kepada company dan program ini akan diimplementasikan melalui satu seri dari pelatihan workshop coaching dan company visit dan direncanakan program ini akan meng-cover 35 company yang terpilih akhir nantinya objektifnya apa tentunya yang pasti FDN-nya adalah mendorong peningkatan ekspor dari company dan juga sektor home decoration Indonesia tapi juga kita ingin membangun satu posisi yang sustainable untuk home decor Indonesia di pasar Eropa jadi kalau sekarang di home decor di pasar Eropa itu mungkin lebih banyak dikenal produk-produk yang misalnya berasal dari negara-negara Eropanya sendiri atau misalnya negara-negara sebagian dari negara-negara Afrika kemudian juga ada Amerika Latin dan Eropa Timur maka kita ingin Indonesia bisa punya posisi yang sustainable dan dikenal karena kita punya keunikan dan kualitas produk yang sangat baik tahapan aktivitasnya adalah pertama akan dilakukan bisnis audit dan action plan nanti akan dijelaskan di dalam program local back lebih detailnya tapi kemudian setelah itu ada export capacity building kemudian baru setelah itu ada program market entry dan diharapkan di akhir program ini Bapak dan Ibu pelahu usaha sudah bisa memasuki dan bahkan sustain di pasar Eropa apa benefitnya mengikuti program dari CBI yang dikerjasamakan dengan stakeholder Indonesia adalah karena CBI memiliki akses terhadap banyak negara di Eropa termasuk bayar-bayar di Eropa kemudian juga memiliki kompetensi untuk membangun company-company atau melakukan coaching kepada company-company untuk bisa dikembangkan sehingga kemudian bisa comply dengan requirement yang ada di pasar Eropa nah targetnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Marok untuk bisnis export coaching project yang di Indonesia secara khusus adalah 35 perusahaan dengan peningkatan sebesar 22 juta euro di akhir project di tahun 2024 dan kita berharap ada jumlah tenaga kerja yang terlibat akan menanggai peningkatan sebesar 875 orang dan tentunya setiap company diharapkan bisa mencapai peningkatan sebesar 5.250.000 euro selama masa program itu yang bisa saya sampaikan tentang CBI tentang bagaimana pasar di Eropa dan bagaimana CBI akan men-support secara sepenuhnya kegiatan local back yang akan dilakukan oleh kolaborasi stakeholder di Indonesia terima kasih Mbak Vera itu yang bisa saya sampaikan saya kembalikan kepada Mbak Vera baik terima kasih Budika untuk paparan yang disampaikan yang sangat menarik dan komprehensif mengenai CBI programnya serta pasar Eropa dan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan bisa segera langsung mengetik di kolom chat karena tadi ada beberapa yang bertanya secara private ke saya dan saya bukan narasumbernya jadi bisa diketik di kolom chat untuk everyone sehingga nanti narasumber-narasumber kita pada hari ini bisa melihat dan bisa mempersiapkan jawaban-jawaban Bapak Ibu sekalian dan juga Bapak Ibu yang belum absen atau mengisi daftar hadir kami persilakan juga untuk dapat mengisi di link yang ada di kolom chat baik selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita akan mendengarkan paparan mengenai program bisnis export coaching yang akan disampaikan oleh Bapak Singgi Sugianto beliau merupakan bagian dari tim kelompok kerja lokal bisnis export coaching program sekaligus merangkap Kepala Subdirektorat Amerika dan Eropa Direkturat Kerjasama Pengembangan Ekspor Dijen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan kepada Bapak Singgi Sugianto kami persilahkan Pak Pengembangan Ekspor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu sekalian yang yang terhormat Bapak Direktur KPI Pak Marolog kemudian yang terhormat Kepala Dinas Penugusten dan Perdagangan di Provinsi DKI dan Jawa Barat yang terhormat Ketua Asosiasi Impunan Industri Mabel dan Kerajaan Indonesia setelah seluruh jajarannya kemudian Sekretaris Jenderal Dewan Kerajaan Nasional kemudian para pelaku usaha dan rekan-rekan media Ibu dan Bapak para peserta yang hadir yang saya hormati tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dika dengan apa itu CDI sudah panjang lebar kenapa disampaikan juga kenapa produk-produk yang terkena dengan Home Decor ini ada istilahnya yang laku di dalam pasaran di Indonesia di Eropa Bapak-Ibu sekalian kita mulai akan menjelaskan terkait dengan program Home Decor yang akan Ibu Bapak ikuti jadi tadi disampaikan juga bahwa bisnis ekspor coaching ini adalah merupakan kolaborasi dari tiga kementerian dan juga dua asosiasi yang ikut mendukung kegiatan ini next Bapak-Ibu sekalian tadi juga disampaikan oleh Ibu Dika bahwa ini Home Decor Indonesia mempunyai pasar yang spesial di pasar Eropa dan juga kita ketahui bahwa Indonesia ini akan kaya akan seni ya baik itu dari seni dari budayanya dari kerajinan kemudian dari peninggalan-peninggalan sejarahnya nah ini Indonesia terkenal sampai ke seluruh dunia untuk produk Home Decor ini juga telah disampaikan telah dikembangkan industri Home Industrinya kita juga punya beberapa sentra produksinya ada yang di Cerbon Tasimalaya Solo Dipara Jogja Surabaya dan di Bali nah tapi di dalam saing di dunia kita mendapat persaingan dari China Vietnam nah ini segmen pasar kita ya agak terambil oleh kedua negara itu namun kita perlu juga mengembangkan produk-produk kita dengan melalui value chain Home Decoration Indonesia untuk meningkatkan daya saing kita di pasar Eropa khususnya di Eropa jadi value chain ini adalah untuk menganalisis proses produksi kita mulai dari produksinya bahan-bahkunya kemudian bagaimana itu cara prosesnya pembuatannya desainnya nah ini dengan tujuan adalah kita menang hasilkan produk yang mempunyai keunggulan kompetitif dan juga dari sisi biaya murah sehingga kita dapat bersaing di pasar dunia nah ini dengan kombinasi tersebut kita diharapkan dapat membangun ekosistem Home Decoration Indonesia yang lebih baik di masa depan oke next yang tadi sudah disampaikan kolaborasinya kemudian coba next saja tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas dari para stakeholder dari para pelaku usaha yang untuk mengembangkan dari sektor Home Decoration Indonesia dari peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor serta posisi Home Decoration Indonesia sebagai penghasil produk yang berkualitas dan berkelanjutan oke next dan untuk memasuki pasar Eropa ini perserta program nanti akan memerlukan pengatuan dan pemahaman dari seluruh terkait dengan Home Decoration yang ada di Eropa tadi sudah disampaikan Budika juga ada beberapa syarat-syarat yang harus disampaikan tadi kalau itu kita memperkenjakan tenaga kerja dari para ibu-ibu yang ada di lingkungannya nah itu akan mempunyai nilai tambah dari para buyer di Eropa termasuk juga itu termasuk CSR atau Corporate Social Responsibility bagaimana perusahaan ikut membangun lingkungannya atau ikut bertanggung jawab terhadap lingkungannya kalau itu mengganggu proses lingkungannya dalam proses produksinya nah ini bagaimana mengeliminir supaya tidak merusak lingkungan kemudian dalam program ini kita juga masih dapat dukungan dari tenaga ahli CBI serta dari stakeholder yang ikut mendukung kegiatan kita ini agar program ini dapat berjalan dengan sukses Bapak Ibu sekalian dalam program kita ini ada elemen-elemen yang yang perlu di kita perhatikan yaitu pertama adalah bisnis audit dan CSR nya serta juga action plan export capacity building nya kemudian market entry sehingga nah ini dapat berjalan dengan sampai dengan akhir tahun kita akan laksanakan selama 4 tahun ke depan mulai tahun 2021 hingga 2024 ya next tadi sudah kita sampaikan tadi ada bisnis audit dan CSR nya action plan nya itu di tahun pertama dan kedua kita akan menyusun action plan dari perusahaan Bapak Ibu sekalian nah ini harus ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan kemudian target yang akan dicapai dan timetable nya untuk melakukan perubahan kemudian export capacity building nya nah ini akan para pelaku usaha akan melakukan kunjungan dan konsultasi langsung serta bimbingan jarak jauh terkait dengan pelatihan market orientation mission untuk meningkatkan pemahaman dari para pelaku usaha terhadap CSR nah ini akan dibimbing oleh para ahli CBI kemudian untuk pelatihan pemasaran export nya dan juga export marketing plan nya kemudian ada market entry setelah itu setelah direct export capacity building Bapak Ibu pelaku usaha akan di kesertakan dalam beberapa pameran internasional maupun regional dan juga ada pertemuan B2B business to business dan juga akan dilakukan dibantu untuk pemasaran secara daring terhadap produk-produk Bapak Ibu yang setelah melakukan telah mengikuti pelatihan tersebut oke next nah dari perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi perseratan tadi Bapak Ibu perusahaannya akan diaudit oleh auditor yang telah dilatih oleh CBI nah ini akan dilakukan evaluasi beberapa perseratan untuk dapat sukses export nah yaitu ada fasilitas dan kapasitas produksinya kemudian dari struktur harganya kemudian dari sisi kemampuan manira gel dan pemasaran fitur produk dan kemasannya sertifikasi yang telah dimiliki yang telah dipunyai kemudian dari sisi kualitas dan keselamatan kerja dalam proses produksi kemudian lingkungan kerjanya dan isu-isu yang terkait dengan CSR nah ini akan di audit terakhir adalah kemampuan untuk memenuhi perseratan standar pasar Eropa nah ini bisnis audit ini mengarah pada penyusunan action plan termasuk di dalamnya adalah perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh perusahaan Bapak Ibu sekalian kemudian pengukuran pencapaian dan timeline untuk mencapai goal yang telah ditentukan nah ini action plan yang telah disusun ini merupakan perjanjian dengan tim BEC ini akan akan dinilai oleh tim dari audit ya next nah selanjutnya di tahap yang export capacity building ini akan para perusahaan akan dapat bantuan teknis dalam fase export fase export capacity building yang terdiri dari kunjungan dan konsultasi langsung bimbingan jarak jauh dan pelatihan market orientation serta peningkatan pemahaman CSR oleh tenaga ahli business export coaching nah selain itu juga akan diberikan pelatihan pemasaran ekspor untuk memberikan pemahaman mengenai pasar Eropa membekali dengan keterampilan yang praktis terkait dengan pemasaran kemudian managerial dan promosi di pasar Eropa kemudian di akhir fase dari export capacity leading perusahaan Bapak Ibu yang sudah mampu menuhi permintaan pasar Eropa nah ini dapat dilanjutkan ke fase berikutnya ya next kemudian tahap di market entry nah ini tahapan ini adalah setelah fase export capacity building tadi Bapak Ibu perusahaan Bapak Ibu akan dikutsertakan dalam kameran internasional maupun regional dan pertemuan business to business B2B dan pemasaran secara daring fokus utama dalam fase ini adalah mempromosikan perusahaan Bapak dan Ibu sekalian berserta produknya nah ini untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian di pasar di pasar Eropa dan juga memperoleh kontak bisnis di pasar Eropa nah tapi tidak kemungkinan juga program ini dilaksanakan dengan mengikut sertakan dalam kameran yang berskala internasional baik itu di Asia maupun di ASEAN nanti Bapak Ibu nanti akan dikhusertakan dalam kameran tersebut dalam fase market entry juga Bapak Ibu berpartisipasi dalam kameran nasional berkarab internasional di dalam negeri nah sebagai untuk mengeksplore produk dan perusahaan Bapak dan Ibu sekalian nah ini dari pameran ini produk Bapak Ibu akan mendapat feedback dari pembeli nasional maupun internasional nah ini pameran tersebut adalah Trade Expo Indonesia yang akan berlangsung di bulan November mulai tanggal 10 sampai dengan 16 November 2020 2020 secara virtual ini Bapak Ibu ya kalau nanti sempat dipromosikan tapi bukan tahun ini tapi setelah Bapak Ibu perusahannya setelah mengikuti fase-fase tadi awal yang sudah kami sampaikan setelah menyelesaikan fase ini diharapkan Bapak Ibu sudah mampu sustain di Pasar Europa nah tapi hal ini juga tergantung dari faktor-faktor yang Bapak Ibu sampaikan yang dalam proses audit pertama tadi kemudian next nah manfaatnya Bapak Ibu dapatkan dalam proses program bisnis ekspor coaching ini di sektor Pemdekor Indonesia nah ini Bapak Ibu akan mendapat pelatihan untuk meningkatkan kewasan dan pemahamanan Bapak Ibu sekalian mengenai pasar dan preferensi bayar di Eropa kemudian akan dilakukan pendampingan secara individu selama masa program dari tim ekspor binan CBI untuk bisa mengembangkan produk dan perusahaannya sesuai dengan standar pasar Eropa selain itu juga Bapak Ibu dapat menyusun strategi yang terbaik untuk memasuki dan sustain di pasar Eropa kemudian juga Bapak Ibu sekalian akan diberikan akses ke berbagai kontak di pasar Eropa yang tadi Bu Dika sudah sampaikan bahwa CBI ini mempunyai jaringan kerja yang luas di pasar Eropa dan juga dari kementerian dan asosiasi terakhir juga akan ikut mendukung untuk memberikan kontak di pasar Eropa selain itu juga Bapak Ibu dapat mengikuti berbagai pameran berskala internasional di dalam dan di luar negeri selanjutnya ini Bapak Ibu juga dapat mengembangkan pasar dan meningkatkan ekspor perusahaan Anda Bapak Ibu sekalian ini manfaatnya bagi Ibu sekalian apakah ini perusahaan Bapak Ibu yang kami cari program ini ditujukan bagi perusahaan Om Dekor Indonesia yang tertarik dan memiliki kapasitas untuk mengembangkan ekspornya ke pasar Eropa produk Home Dekor yang dapat mengembangkan program ini adalah berbasis natural fibers dan wood tidak termasuk yang big furniture jadi yang small furniture jadi tadi disampaikan Bu Dika bahwa ini hiasan yang ada di sekitar rumah tadi ada kalau tadi bukan tempat tidurnya tapi aksesori pendukung dari tempat tidur tadi ada stall atau meja kecil yang di dalam tempat ruang tidur Bapak Ibu kemudian dengan story nah ini Bapak Ibu sekalian tadi kalau perusahaan ada Bapak Ibu adalah ikut membantu lingkungannya untuk ikut mengentaskan kemiskinan membantu lingkungan ini juga ini yang kami cari oke next nah Bapak Ibu sekalian yang kami harapkan dari peserta ini adalah sikap proaktif dan fleksibel jadi Bapak Ibu sekalian harus mampu proaktif apa yang kami mintakan syarat-syaratnya atau tadi komitmen Bapak Ibu yang telah dibuat salah satunya dari action plan misalnya nah ini kita harapkan Bapak Ibu yang kami pilih kemudian komitmen dari tersedianya waktu Bapak Ibu sekalian ini juga dapat kami harapkan agar program ini dapat berjalan dengan suksesnya next lanjut nah ada juga kemampuan dan melakukan adaptasi produk ini dalam mengembangkan proses produksinya Bapak Ibu sekalian harus mengikuti market orientation-nya di dalam pameran internasional Eropa kemudian estimasi atas investasi yang dibutuhkan akan dibahas bersama dengan perusahaan pada saat penyusunan action plan kemudian kesedihan Bapak Ibu berbagi pengetahuan dan keahlian yang diperoleh bagi pengembangan sektor home decoration Indonesia ke teman-teman perusahaan yang belum sempat mengikuti kegiatan business explorer coaching home dekor di lain waktu istilahnya berbagi ilmu bagi teman-teman yang belum pernah ikutinya oke next ya kriteria perusahaan dari peserta program yaitu dari tipe perusahaan yang kami syaratkan adalah perusahaan dengan tipe produsen ya yaitu melakukan produksi dan juga melakukan ekspor secara langsung jika perusahaan bapak ibu tidak memproduksi produknya sendiri nah ini dapat menunjukkan keterlibatan keterlibatan dalam produksinya dengan pengrajin di lingkungannya sehingga dapat menerapkan adaptasi dan perubahan produk maupun dari proses produksi yang diperlukan kemudian produk yang ditawarkan adalah home decoration Indonesia dengan berbasis natural fabric dan wood termasuk small furniture with story kemudian status kepemilikan perusahaan adalah perusahaan merupakan perusahaan Indonesia dan jangan atau bukan PMA kemudian skala perusahaan adalah memiliki 5 sampai dengan 500 karyawan nah jika Bapak Ibu memproduksi sendiri minimal harus memiliki setidaknya 10 karyawan kemudian perusahaan bukan bagian grup yang lebih besar kecuali dibuktikan dengan perusahaan yang memiliki independen dalam membuat keputusan sendiri kemudian komitmen license product ini perusahaan tidak memiliki komitmen license product dalam arti tidak membolehkan atau membatasi kemungkinan ekspor ke Eropa selanjutnya adalah kesiapan ekspor nah ini perusahaan Bapak Ibu memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk melakukan ekspor atau dapat meningkatkan kapasitas ekspornya dalam jangka pendek kemudian dari tingkat harga produk yang ditawarkan harus kompetitif untuk di pasar Eropa atau dapat disesuai dengan tingkat yang dapat diterima oleh pasar Eropa selanjutnya adalah mematuhi perseratan non-legislatif yang diminta oleh pasar Eropa ini syarat-syarat non-legislatif ini adalah dengan tidak membatasi peluang ke pasar Eropa namun apabila belum terpenuhi perseratan ini dapat dipenuhi dalam jangka waktu satu tahun atau setelah terpilih dalam program bisnis ekspor coaching selanjutnya adalah kemampuan komunikasi urusan Bapak Ibu diharapkan dapat mempunyai atau menugaskan salah satu baik itu direksi karyawan yang di bidang ekspornya yang memiliki penguasaan bahasa Inggris yang memadahi untuk terjadinya komunikasi selama kegiatan atau pembinaan pelatihan untuk menghadapi pembeli potensial pada pameran perdagangan internasional di Eropa kemudian corporate social responsibility atau CSR perusahaan Bapak Ibu diharapkan memiliki kesadaran akan perlunya tanggung jawab sosial atau bersedia untuk meningkatkan standar di bidang sosial salah salah satunya adalah aspek klasi manusia kondisi kerja kemudian kondisi kesehatan kondisi keselamatan karyawan kelestarian lingkungan dan integritas perusahaan kemudian di kemampuan investasi perusahaan diharapkan memiliki kemampuan dan kapasitas yang diperlukan untuk melakukan investasi dalam beradaptasi ini adaptasi dalam perubahan produksi kemudian adaptasi produknya kemudian peningkatan pemahaman pasar Eropa dan hal-hal lain yang relevan terkait dengan selera pasar Eropa kemudian untuk komitmen fee ini tidak ada komitmen yang dibayarkan selama mengikuti program ini jadi free fee of charge dalam mengikuti program ini untuk Bapak Ibu yang berminat atau memenuhi kriteria-kriteria yang kami sebutkan tadi di atas dapat mengikuti program kami nah ini ada formulir yang harus Bapak Ibu isi melalui link Google Form kemudian ada juga scan code bisa langsung di Bapak Ibu nanti pakai HP-nya bisa di-scan ini barcode-nya nanti akan langsung dapat informasi terkait dengan kegiatan program ini ya untuk registrasi ini kami harapkan Bapak Ibu dapat mengisi form tersebut kami tunggu sampai dengan tanggal 1 November 2020 2020 nah nanti Bapak Ibu akan kami kirimkan pemulir aplikasi untuk kegiatan business export coaching ini nah ini kemudian Bapak Ibu sekalian harus mengisinya kembali dan kami tunggu sebelum tanggal 15 November 2020 kemudian Bapak Ibu next ya jika untuk Bapak Ibu memerlukan informasi lebih lanjut terhadap kegiatan kami ini nah ini dapat menghubungi atau mencari informasinya dari media medsos kita mulai dari tweet kemudian Facebook Instagram WA dan juga email nah ini Bapak Ibu dapat kami tunggu partisipasi Anda dalam program ini demikian yang dapat kami sampaikan jika ada pertanyaan nanti bisa di chat atau nanti bisa melalui medsos yang sudah kami tayangkan di layar ini terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang terima kasih baik terima kasih Bapak Singgi Sugianto untuk informasinya sangat lengkap Pak terkait program business export coaching BEC dimana tadi Bapak mau nyampaikan terkait garis besar program tahapan-tahapan program dan yang terlebih penting dan utama adalah bahwa mengikuti program ini gratis ya Pak ya tidak dipungut biaya wow baik bagi Bapak Ibu kami sudah melihat beberapa pertanyaan mungkin untuk pertanyaan teknis kita akan bahas itu nanti pada saat program coaching tapi kita akan mengutamakan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang khusus terkait dengan program BEC hari ini oke baik tadi juga disampaikan bahwa pendaftaran paling lambat dengan Google Form aplikasinya nanti kita akan mendengarkan juga paparan dari Ibu Vika terkait bagaimana mendaftar melanjutkan dari paparan Pak Singgi tadi Ibu Vika akan memaparkan mengenai bagaimana pendaftaran bagaimana cara pengisian aplikasi Form program BEC ini baik kepada Ibu Vika kami persilahkan Bu baik terima kasih ya sekarang kita akan mencoba mengisi formulir pendaftaran apabila Bapak dan Ibu mendaftar program ini maka Bapak dan Ibu diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran kebetulan formulir pendaftarannya agak banyak ya ada 9 halaman jadi kita bisa melihat contoh dari formulir pendaftaran yang sudah diisi yang pertama adalah formulir tentang profil eksportir disitu tertera ada nama perusahaan ya sebagai contoh disini ada namanya Bambu atau mungkin nanti diisi dengan nama perusahaan Bapak dan Ibu kemudian untuk kontak personnya juga siapa namanya jabatannya apa kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi email aktif dan mungkin ada fax dari kantornya juga bisa ditambahkan kemudian alamat kantor alamat kantor disitu ada alamat kantor dan alamat unit produksi ya Bu mungkin berbeda ada yang kantornya dimana produksinya tidak sama nanti juga diisi atau kalau sama diisi dengan alamat yang sama kemudian disitu di dalam alamat tersebut juga tertulis adalah bandara terdekat jadi nanti harus sebutkan bandara terdekatnya dimana kalau disini Tasik Malaya bandara terdekat adalah kota Bandung jaraknya berapa kilo waktu perjalanannya berapa jam nanti diperkirakan kalau misalnya ada harus ada pengiriman barang mendadak atau harus ada kunjungan jadi bisa diperkirakan waktunya yang dibutuhkan adalah berapa lama kemudian apakah ada unit produksi lainnya jika ada disebutkan alamatnya atau jika tidak tidak perlu kemudian jenis perusahaannya apakah manufaktur produsen atau manufaktur produsen dan eksportir planning agent atau lainnya jadi nanti bisa dipilih sesuai dengan jenis perusahaan yang dimiliki oleh bapak dan ibu kemudian status hukum perusahaan tentunya kalau swasta apakah PT CV atau UDE nanti kan sudah ada dalam akta yang dimiliki oleh bapak dan ibu nanti tinggal dipilih saja kemudian apakah WMN WMD atau kooperasi itu tinggal dipilih juga jumlah karyawan karyawan dimiliki ada berapa orang karyawan tetap karyawan kontrak berapa wanita dan pria itu juga disebutkan seperti tadi bahwa persyaratannya ada 5 sampai dengan 500 orang nanti itu juga ditulis berapa karyawan yang dimiliki kemudian apakah ada perwakilan atau agen di wilayah Uni Eropa jika iya mungkin bisa disebutkan di daerah mana perwakilannya apabila sudah memiliki agent di sana atau jika tidak ya diisi tidak kemudian apakah perusahaan bapak dan ibu memiliki perusahaan induk kalau tidak di jatang tidak kalau iya sebutkan namanya kota negaranya di mana apakah apakah ada anak perusahaan atau atau memiliki joint venture jadi itu nanti diisi semua ya kemudian jenis produksi yang jenis produk yang ingin diekspor misalnya di sini disebutkan keranjang bambu kapasitas produksi per tahun itu berapa 60 ribu unit contohnya di dalam formulir ini kemudian kapasitas ekspor per tahun misalnya di sini 600 juta apabila sudah mengetahui HS Code-nya apabila bapak ibu sudah pernah ekspor tentunya tahu HS Code-nya apa nah itu dituliskan jadi nanti ini yang nomor tujuh ini bisa dipilih produk-produknya apa saja kira-kira yang cocok dengan pasar Eropa yang ingin diekspor ke sana diisi beberapa produk utamanya lah ya produk unggulannya kemudian apakah perusahaan Anda pernah melakukan ekspor ke Eropa jika tidak tidak kalau iya mungkin bisa disebutkan jenis produk yang diekspor itu apa tahun berapa kemudian ke negara mana nama pembelinya siapa dan nilainya dalam rupiah itu berapa kemudian apakah perusahaan Anda pernah ekspor ke negara lain selain Eropa dalam waktu 3 tahun mungkin ada beberapa perusahaan bapak ibu yang memang sudah ekspor tapi belum ekspor ke Eropa tapi juga ekspor ke negara lain maka ini bisa dituliskan misalnya ke Australia atau ke negara yang lain ke Hongkong ke China atau ke mana itu bisa disebutkan pengisiannya sama seperti yang kolom 8 tadi nomor 8 sama nama pembeli dan nilainya dalam rupiah kemudian untuk nomor 10 apakah ada produk Anda yang diproduksi berdasarkan perjanjian lisensi jika tidak tapi jika iya siapa yang berikan lisensi kemudian berakhirnya kapan kemudian apakah perjanjian tersebut melarang ekspor ke Eropa kalau misalnya perjanjian lisensi tersebut melarang produksi ke Eropa otomatis kan tidak bisa dikosertakan produknya ya jadi harus dipilih produk yang lainnya begitu kemudian untuk halaman selanjutnya nah apakah ada partisipasi sebelumnya atau saat ini dalam program CBI atau organisasi promosi impor Eropa lainnya seperti IPD Import Promotion Desk atau SIPO Swiss Import Promotion Program atau Danida Danis International Development Agency kalau tidak dibilang tidak kalau iya mungkin jika pernah mengikuti program tersebut bisa disebutkan tahunnya dan dengan organisasi yang mana nomor dua belas apakah Anda saat ini sedang mendapat binaan atau bantuan dari kementerian atau lembaga Indonesia jika iya maka mungkin bisa disebutkan tahunnya secara detail kapan kemudian dari kementerian mana atau dari lembaga mana nomor tiga belas adalah bentuk kontak bisnis yang ingin dicari apakah kita di Eropa mencari importir atau ingin mencari agent atau kementerian produksi private label joint venture atau kontrak manufaktur teknologi joint venture itu tergantung perusahaan bapak ibu keinginannya seperti apa kemudian nomor empat belas informasi program ini didapatkan dari mana apakah kementerian atau dari lembaga atau dari Hinki atau dari Dekranas atau dari lembaga yang lain mungkin bisa juga disebutkan kemudian nomor lima belas formulir ini diisi dengan benar oleh namanya siapa jabatannya siapa tanggal berapa begitu untuk formulir pertama kemudian untuk yang selanjutnya adalah ya tentang formulir informasi rantai pasok yang pertama bercerita tentang produk berikan deskripsi rinci tentang produk yang Anda produksi jika Anda memiliki katalog produk dapat dilampirkan contohnya disini adalah produk aneka keranjang terbuat dari bambu kemudian dimana sumber bahan baku dan aksesoris yang Anda peroleh lokal atau import disebutkan misalnya lokal dari sekitar kota Tasik Malaya atau misalnya ada sebagian yang import misalnya menggunakan Excel barangkali gitu kan bisa disebutkan Excelnya import atau jika tidak lokal 100% kemudian untuk proses produksi disini Bapak Ibu diharapkan dapat mendeskripsikan flowchart atau diagram alir proses produksi yang mungkin kalau disini kolomnya kecil nanti dapat dilampirkan secara detail dan jelas dari awal produksi itu seperti apa disini mulai dari pengeringan bambu pemotongan bambu pembelahan halusan lembaran bambu pewarnaan pengeringan penganyaman finishing sampai dengan pengemasan jika kolomnya terlalu kecil nanti seperti tadi saya sampaikan dapat dilampirkan secara detail yang jelas kemudian juga harap berikan daftar mesin atau peralatan jika memiliki daftar dapat mengirimkan juga sebagai lampiran terpisah jigsaw bore table sole compressor oven dan sebagainya kemudian harap berikan daftar peralatan pengujian jika belum dicantumkan dalam daftar peralatan contohnya disini adalah moisture meter yang mengukur kelembaban dari produk yang akan diproduksi dan diekspor oleh Bapak Ibu kemudian pengujian dari produk tersebut apakah dilakukan oleh perusahaan sendiri atau di luar perusahaan atau sebagian misalnya disini dilakukan sebutkan pengujian yang dilakukan oleh perusahaan sendiri pengukuran kekeringan lembaran bambu berarti itu dilakukan menggunakan moisture meter oh keringnya sudah berapa persen jadi sudah kelihatan kemudian sebutkan pengujian yang dilakukan di luar perusahaan yaitu mungkin kekuatan beban apakah bisa menampung beban berapa kilo berapa ton misalnya begitu itu dilakukan di luar perusahaan kemudian harap jelaskan proses pengujian yang diluar perusahaan dan kepada siapa disini disebutkan pengujian kekuatan beban untuk keranjang dilakukan oleh laboratorium kementering atau bisa juga di laboratorium lain yang yang ada untuk pengujian yang ingin dilakukan kemudian apakah perusahaan Anda melakukan pengembangan desain nah ini juga perlu dijawab apakah dilakukan oleh tim internal tim eksternal seperti kontraktik designer atau dilakukan oleh freelance designer atau tidak melakukan pengembangan desain atau memproduksi produk yang memang standard itu saja kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas perusahaan proses produksi nah disini fleksibilitasnya boleh dipilih lebih dari satu ada jangka panjang itu lima tahun jangka menengah tiga tahun jangka pendek satu tahun nomor empat apakah perusahaan Anda mampu meningkatkan kapasitas produksi dalam jangka pendek misalnya tidak disebutkan apakah rante ketersediaan finansial yang terbatas atau apa alasan yang lain bisa disebutkan kalau dalam jangka menengah apakah bisa meningkatkan kapasitas produksi kemudian jangka panjang bisa atau tidak dijawab dan dijelaskan alasannya mengapa untuk bahan baku disini disebutkan jelaskan dan sebutkan bahan baku yang digunakan dalam produksi contohnya adalah disini bambu apakah Anda memiliki strategi dalam memperoleh bahan baku disini ya harap dijelaskan bekerjasama dengan pengumpul bambu setempat jadi misalnya Anda memperoleh bahan bakunya kayu gitu kan maka bekerjasama dengan siapa kemudian apakah bahan baku dan produk setengah jadi Anda bersumber dari lokal atau impor atau keduanya nah ini bisa checklist mana yang sesuai dengan produk yang diproduksi nah untuk pengawasan jelaskan dan sebutkan bahan kemasan outer inner yang digunakan apakah menggunakan karton box atau single face atau atau apa yang menggunakan packagingnya nah ini dapat dijelaskan ini juga kembali lagi formulir ini diisi dengan benar nama siapa jabatannya siapa dan tanggal berapa baik tadi ada yang bertanya kalau bukan baku kayu lapis apa juga masih dilakukan pengujian saya rasa semua untuk produk yang akan di ekspor di Eropa perlu dilakukan pengujian tapi tergantung nanti jenis pengujiannya seperti apa kan beda-beda begitu kemudian untuk formulir ketiga adalah formulir audit ekspor yang pertama adalah informasi keuangan perusahaan yang mencakup rentang waktu tiga tahun terakhir nilai penjualan ekspor domestik dan laba perusahaan anda sebelum pajak pada akhir tahun finansial nilai dalam rupiah disini dapat disebutkannya tahun 2019 berapa penjualan domestiknya berapa labas belum pajaknya berapa nanti ini bisa disesuaikan dengan laporan yang keuangan bapak ibu sekalian atau juga dengan laporan pajak yang disampaikan kemudian apakah perusahaan anda bekerja sesuai dengan rencana bisnis tertulis jika ya tentunya akan ada bisnis plan atau jika tidak bisa dijawab juga dengan tidak apakah perusahaan anda melakukan pengembangan produk atau menghasilkan produk baru selama tiga tahun terakhir jika melakukan pengembangan maka tinggal dijawab acaya atau jika tidak melakukan pengembangan atau tidak memproduksi produk baru maka dijawab tidak kemudian yang keempat apakah perusahaan anda melakukan penelitian dan pengembangan produk dalam satu tahun terakhir di luar desain di sini misalnya dilakukan secara internal atau dilakukan secara outsourcing atau tidak melakukan kemudian yang kelima apakah perusahaan anda menerapkan total quality management yang terdokumentasi untuk menjaga konsistensi kualitas jika ya nanti disebutkan sistemnya seperti apa atau jika tidak ya dijawab tidak yang keenam apakah perusahaan anda memiliki sertifikasi health and safety atau K3 yang diakui secara internasional seperti ISO CE SEDEX dan Fairtrade misalnya jika ya mungkin bisa dikirimkan salinannya bukti bahwa sudah tersertifikasi atau misalnya dalam pengajuan atau dalam proses juga disebutkan mungkin tanggal pengajuannya tahun berapa atau jika tidak punya pun dijawab tidak kemudian yang tujuh adalah apakah perusahaan anda memiliki pelanggan dari luar negeri yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia jika ya nanti disebutkan nama-nama perusahaan multinasional ini apa yang ada kantor perwakilannya di sini atau jika tidak dijawab tidak kemudian apakah produk anda diekspor oleh pihak ketiga misalnya trader lokal jika ya mungkin bisa disebutkan tahun berapa dan kalau tidak ya dijawab tidak yang ketelapan adalah apakah anda mengetahui persyaratan pasar Eropa yang relevan di bidang lingkungan kesehatan keselamatan dan masalah sosial yang berlaku untuk produk ekspor anda jika iya maka lanjut ke pertanyaan sembilan jika tidak lanjut ke pertanyaan sepuluh misalnya apakah anda mengetahui persyaratan pasar Eropa yang relevan dan anda mengetahui ya gitu maka harus menjawab yang sembilan A dengan cara apa perusahaan anda menangani isu-isu ini lingkungan kesehatan keselamatan masalah sosial itu dapat dijelaskan di kolom sembilan A atau jika tidak mengetahui maka lanjut dengan pertanyaan sepuluh ini sembilan A masih ada lagi sembilan B apakah perusahaan anda misalnya memiliki kebijakan atau kode etik sehubungan dengan isu-isu tersebut sepuluh berapa banyak karyan perusahaan anda yang terlibat dalam pengelolaan ekspor termasuk di dalamnya pemasaran operasional dan administrasi ekspor soalnya disini jumlah karyanya misalnya satu atau dua atau tiga yang khusus untuk ekspor nanti tinggal dijawab saja yang sebelas apakah perusahaan anda memiliki biaya atau anggaran untuk membiayai pameran dalam rangka ekspor ya atau tidak nanti disesuaikan dengan keadaan finansial bapak ibu ya untuk pameran di luar negeri atau ya untuk pameran di dalam negeri atau tidak ada anggaran ya itu harus dijawab sejujur-jujurnya jika anda menjawab ya apakah anggaran ini juga termasuk dana untuk pengembangan produk dan desain untuk ekspor itu bisa dijawab ya atau tidak kemudian yang dua belas sumber dana pembiayaan perusahaan saat ini jawaban boleh lebih dari satu pertama mungkin modal sendiri bisa ditambah pinjaman bank atau ada investor yang membiayai perusahaan bapak ibu yang ketiga belas adalah apabila diperlukan penambahan dana apakah perusahaan anda saat ini memenuhi persyaratan untuk memperoleh pinjaman tambahan dari lembaga keuangan bank atau non-bank jika ya maka tinggal dijawab atau jika tidak ya dijawab tidak kemudian yang empat belas apakah perusahaan anda mengumpulkan informasi kebijakan pemerintah mengenai stimulus ekspor produk anda misalnya melalui pemberian subsidi pelatihan insetif pajak ini tinggal dijawab juga ya atau tidak kemudian yang lima belas apakah perusahaan anda mengumpulkan informasi tentang kerjasama perdagangan internasional yang dimiliki oleh Indonesia terkait dengan produk ekspor anda ini juga dijawab ya atau tidak yang enam belas apakah perusahaan anda menggunakan jasa konsultan eksternal khusus terkait dengan penyusunan dan implementasi rencana ekspor perusahaan anda kemudian yang tujuh belas apakah perusahaan anda rutin berpartisipasi dalam pameran dagang internasional dalam tiga tahun terakhir jika 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 ya sebagai peserta pameran harap sebutkan pameran dagang yang mana disebutkan nama pamerannya kemudian apabila hanya sebagai pengunjung maka sebutkan pameran dagang yang didatangi apa atau misalnya belum pernah atau tidak yang yang 18 adalah apakah perusahaan anda terdaftar di suatu asosiasi atau organisasi serupa jika ya nanti disebutkan organisasinya apa atau jika tidak ya dijawab tidak selanjutnya adalah yang 19 apakah perusahaan anda menjual produk anda melalui marketplace misalnya ya untuk pasar luar negeri apakah Alibaba atau yang lainnya atau misalnya untuk pasar dalam negeri jualan atau lazada atau apa nanti disebutkan kemudian yang 20 apakah perusahaan anda memiliki dokumen rencana pemasaran ekspor jika ya maka dapat dikirimkan selanjutnya atau jika tidak maka mohon menjawab pertanyaan ABC berikut karena kan belum ada rencana pemasaran ekspor maka yang pertama kali ditanyakan adalah mengapa Anda berniat mengekspor produknya ke Eropa ya kan apakah untuk mengembangkan pasar yang nanti bisa dijawab kemudian yang B apa ekspektasi Anda dalam melakukan ekspor ke Eropa tentukan negara klien potensial produk dan omset yang diharapkan untuk 3 tahun ke depan di sini di sini dijawab dapat menjual ke negara Jerman melalui agen untuk produk keranjang buah dengan target penjualan 30 ribu keranjang per tahun dan peningkatan 10% setiap tahun kemudian yang C kegiatan apa yang perusahaan Anda rencanakan dalam mewujudkan harapan tersebut di sini disebutkan ingin mengikuti pelatihan mencari informasi melalui internet konsultasi dengan disperindex tempat jadi jawaban-jawaban ini nanti disesuaikan dengan keadaan perusahaan di Bapak Ibu kemudian yang 21 apakah perusahaan Anda bersedia berinvestasi untuk melakukan adaptasi produk atau proses produksi agar dapat memenuhi persyaratan pasar internasional misalnya seperti permintaan pelanggan yang spesifik atau terkait tanggung jawab lingkungan dan sosial menjawab ya atau tidak kemudian yang 22 berapa banyak staff pemasaran Anda yang dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara lisan dan tulisan karena kita mau ekspor ke luar negeri tentunya harus ada yang bisa berbahasa Inggris ya Bapak Ibu kemudian yang kolom 23 apakah perusahaan Anda memperkerjakan staff yang memiliki latar belakang studi atau pengalaman kerja di Eropa Amerika Australia atau Kanada jika ya atau tidak ini disebutkan tinggal dipilih mana yang paling sesuai ya belajar ya pengalaman kerja atau lebih dari satu tahun pengalaman kerja atau tidak kemudian 24 apakah staff pemasaran perusahaan Anda mampu menegosiasikan kontrak atau persyaratan bisnis di pasar internasional bisa dibilang ya atau tidak karena mungkin tidak semuanya mampu menegosiasikan kontrak kemudian yang 25 kembali lagi ini diisi dengan benar oleh siapa jabatannya apa dan tanggal berapa diisinya kemudian selanjutnya apakah semua pertanyaan telah terjawab mohon diperhatikan bahwa formulir yang tidak lengkap akan menunda proses evaluasi aplikasi dokumen ini akan diperlukan secara confidential pastikan kelengkapan informasi dan pengisian formulir aplikasi ini harap beri tanda dokumen yang terlampir bersama aplikasi ini jadi nanti disilang semuanya ya ibu ya bapak dan ibu dan ini harap dicatat batas waktu pendaftaran adalah 15 november 2020 aplikasi dapat dikirim melalui email ke homedecor innesia at kemendak .id demikian bapak ibu penjelasannya mungkin ini memang panjang namun tidak perlu tergesa-gesa mengisinya yang penting dijawab sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan di perusahaan bapak dan ibu sekalian terima kasih itu saja yang saya sampaikan kembali ke mbak veranika baik ibu pika terima kasih untuk penjelasannya sangat detail dan tadi saya belum perkenalkan ibu pika ibu pika ini adalah tim dari komite seleksi program ini dan beliau juga merupakan ketua bidang promosi dan pemasaran wilayah Eropa ya ibu ya iya benar baik bapak ibu sekalian kita sudah mendengar paparan penjelasan dari ketiga narasumber kita hari ini pastinya banyak hal yang sudah kita dapatkan informasi yang sudah kita dapatkan dan pastinya juga bapak ibu ada hal juga yang ingin dipertanyakan kepada ketiga narasumber kita pada siang hari ini dan sesi dan sesi pertanyaan dan jawaban Q&A pada siang hari ini kami mau mempersilahkan kepada bapak dimas ahmaja untuk membacakan penjelasan apa saja dan penjelasan sumber siapa saja persilahkan pak dimas baik terima kasih bapak ibu izin memerahkan diri saya dimas selaku host ini yang ingin membacakan beberapa pertanyaan bapak ibu yang akan kemudian coba dijawab oleh para panelis kami mungkin saya akan sortir dulu pertanyaannya dari yang terkait dengan program BSE ini ya bapak ibu saya lihat ada satu pertanyaan dari bapak Ardan Bekranasda Kabupaten Sumedang ingin tanya untuk Home Dekor Indonesia untuk naik menjadi produk ekspor apakah ada pembinaan atau pelatihan buat UMKM agar bisa bersaing dan layar ekspor jika ada pelatihan atau pembinaan kami harus menghubung kemana terima kasih ini mungkin pertanyaannya terkait dengan program yang sedang kita jelaskan ini ya pak mungkin saya bisa dapat setahkan ke wak Pak Sigi untuk menjawabnya silahkan pak terima kasih pertanyaannya jadi ya program ini adalah untuk istilahnya naik kelas ya bapak ibu sekalian untuk dari pemasarannya di dalam negeri kemudian nanti setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan bapak ibu perusahaannya dapat melakukan pemasarannya produknya dapat dilakukan pemasarannya di pasar Eropa namun ini perlu juga harus istilahnya kalau di pewayangan harus di kawah candera di muka dulu istilahnya diperbaiki dulu mulai dari proses produksinya manajer realnya kemudian dari SDM-nya skill-nya dari bapak ibu yang miliki nah ini diharapkan dapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan di pasar Eropa seperti itu mungkin itu mungkin dari ibu dika dapat menambahkan itu rekan-rekan yang lain dapat menambahkannya terima kasih oke sedikit tambahan saja mungkin dari saya Pak Singgih ya jadi kalau di dalam program ini memang justru ada proses pelatihan seri dari pelatihan bapak jadi dalam program ini bapak akan dilatih untuk bisa menyiapkan dirinya supaya bisa kemudian menyesuaikan dengan pasar Eropa kalau di dalam program ini ya tapi kalau seandainya bapak tidak tidak bergabung di dalam program ini tentunya masih ada fasilitas yang bapak dan bapak bisa ikuti untuk mengikuti pelatihan yaitu di Kementerian Perdagangan ada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia ya PPEI bisa juga bergabung di dalam pelatihan di PPEI tapi kalau di dalam program ini maka memang salah satu hal yang didapatkan adalah proses satu seri pelatihan sampai bapak dan ibu dianggap memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa bersaing di pasar Eropa demikian pak ya baik terima kasih Bapak Singgi dan Ibu Dika atas jawabannya semoga jelas ya Bapak Ardan dari Degrana Sita Kabupaten Sumedang untuk jawaban dari para panelis kami selanjutnya ada pertanyaan ini lebih ke teknisi mungkin cocok untuk Dika selaku ekspor dari CBI pertanyaannya itu dari Nagina Art Dekor mengenai sertifikat apa yang harus dipunya para UMKM Home Dekor seperti saya untuk ekspor kerajinan dari kayu palet seperti magnet kulkas nampang poster set dan lain-lain terima kasih silahkan Budika ya baik terima kasih Mas Dimas jadi tadi Ibu dari Nagina ya jadi pada prinsipnya kalau ke Eropa dan produknya adalah kayu maka sertifikasi yang diperlukan adalah SVLK sertifikasi verifikasi legal kayu legalitas kayu itu yang diperlukan karena Eropa juga mendorong untuk supaya company-company ini menggunakan kayu yang bersertifikasi jadi untuk semua produk kayu maka diharapkan peserta memiliki sertifikasi SVLK atau kalaupun belum ada tapi memang ada willingness untuk bersertifikasi dan akan memproses sertifikasinya itu masih bisa oke itu saja baik terima kasih ini pertanyaannya ada yang mirip juga dari Ibu Windy Danur Tito terkait sertifikat juga semoga menjawab juga pertanyaannya Ibu Windy kalau masih belum mungkin bisa langsung bisa ditanyakan kembali di kolom chat lalu lalu untuk selanjutnya ini ini teknis sekali sih tapi saya coba aja bacakan pertanyaannya ini dari Elisda perwakilan dari Kayu Tangi Art Kayu Tangi Art ini memproduksi kerajinan dan furniture berbahan dasar kayu kayunya ini solid dimix dengan kayu kapang jadi dia ini memakai kayu yang bolong karena hasil alam yaitu makilang dan dimakan oleh coci air jadi ada motif alami seperti bolong-bolong seperti itu namun bahan baku ini sangat terbatas jadipun produksinya juga terbatas pertanyaannya adalah apakah kami masih bisa ikut ekspor walaupun produksi kami sangat sedikit ya mungkin Bu Dika juga dapat bantu bantu menjawab pertanyaan ini ya oke ya saya coba nanti silahkan ditambah ini sebenarnya yang paling berpengalaman Bu Vika yang lebih banyak di lapangannya tapi secara umum saja begini pada prinsipnya kalau produknya dari kayu seperti yang tadi saya sampaikan perlu bersertifikasi SVLKA nah hal lainnya yang agak agak dikhawatirkan oleh negara-negara Eropa itu adalah kalau kayu itu bolong karena hama termasuk cacing ya artinya itu ada potensi bahwa di kayu itu mungkin akan ada telurnya yang masih bisa bertahan sehingga jangan-jangan telurnya menetas di negara tujuan ekspor jadi kalau kayu itu mengalami perubahan bentuk karena alam itu tidak apa-apa sama sekali tapi kalau ada sedikit saja pengaruh dari hama dari binatang dari pengerat atau dari apa saja biasanya mereka sangat berhati-hati dan cenderung menurut saya akan sulit untuk memasuki pasar Eropa itu dari saya silahkan Bu Vika mungkin bisa menambahkan mungkin kalau yang dimaksud adalah cacing tadi saya rasa kalau kita pengiriman untuk barang-barang kayu itu kan sudah pasti harus diwajib fumigasi jadi nanti kalau misalnya fumigasinya itu mungkin tidak bisa pakai fumigasi joss yang biasa mungkin harus pakai fumigasi yang spesial fumigasi akis misalnya seperti itu supaya nanti dapat menjamin bahwa produk yang dikirim itu sudah bebas hamal seperti itu Bu Vika oke terima kasih Bu Vika sedikit saja tambahan bahwa Bapak dan Ibu kalau untuk misalnya bicara kapasitas untuk ekspor sebenarnya tidak harus satu kontainer tapi memang ada batasnya artinya tidak bisa juga kalau misalnya Bapak dan Ibu hanya bisa mengirim misalnya seperlima kontainer misalnya itu juga tidak mengakses kenapa tidak mengakses karena pasti dari segi biaya itu akan biayanya akan jadi mahal sekali jadi tidak harus satu kontainer full tapi harus ada kapasitas tertentu yang memungkinkan secara biaya itu kemudian menjadi manageable masih oke biayanya kalau biaya kosnya dimasukkan ke dalam biaya kira-kira begitu silahkan baik terima kasih kepada Ibu Vika dan Ibu Dika atas jawabannya semoga cukup jelas dari Ibu Dika tadi dari Ibu Lisda semoga jelas kalau belum masih dapat diajukan lagi pertanyaan mungkin pertanyaan selanjutnya ini cocok ditujukan ke Ibu Vika yang tadi sudah coba menjawab namun ini akan lebih detail pertanyaannya ini dari Nevi Rahmawati Sivi Mendong ingin tanya mengenai pengujian produk bagaimana karena di perusahaan kami belum dilakukan pengujian produk mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya pengujiannya kan bisa dari yang pertama yang pasti harus tingkat keringan produknya itu harus benar-benar kering karena kalau misalnya masih basah nanti karena perjalanannya juga lama nanti bisa jamuran dalam kontainer itu juga merusak produk bisa juga tidak dibayar kera-kera besar jadi pastikan produknya itu kering itu sudah pasti yang pertama kemudian untuk kekuatan beban saya rasa itu penting banget kalau misalnya kursi harus kursi itu kuat untuk berapa kilo atau apa gitu ya atau keranjang tadi juga harus ada kekuatan bebannya apakah mudah patah atau enggak ditekan berapa beratnya gitu kan untuk sanggup menahan beban sampai seberapa berat itu semua harus dilakukan pengujian supaya lebih aman kita tidak mau mengirimkan barang yang tidak safe apalagi nanti misalnya ada juga produk untuk anak-anak ya kan itu termasuk juga nanti penelusuran bahan kimia yang digunakan seperti cat dan sebagainya itu itu nanti juga ada apa namanya seperti surat sertifikasinya bahwa menggunakan kemikal yang apa namanya tidak berbahaya yang tidak berbahaya saya rasa itu dari saya baik Budika ada tambahan tidak cukup karena saya lihat pertanyaannya ini sudah terjawab semua jadi kalau memang Bapak Ibu masih ada pertanyaan dapat dituliskan di kolom chart ditulis ke semua Bapak Ibu ke semua kalau memang tidak ada saya akan balikan ke MC Ibu Hera silahkan Ibu Hera baik terima kasih Bapak Dimas atas arahan di sesi tanya jawab mungkin Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya izin Pak Direktur apakah kita bisa membuka suara untuk peserta bertanya secara langsung Pak Mbak Vera boleh ini ada mungkin satu pertanyaan yang mungkin agak sedikit terlewat ini sama Mas Dimas dari Ibu Windy mungkin Danu Tirto ingin menanyakan sertifikasi apa saja yang diperlukan untuk produk interior soft furnishing misalnya bantal hiasan dinding dan lain-lain yang terbuat dari kain jadi nanti Bu Vika juga bisa menambahkan kalau misalnya kurangnya jadi sepemahaman pengetahuan saya kalau untuk produk-produk yang terbuat dari kain secara umum sebenarnya tidak ada sertifikasi khusus tapi memang kalau seandainya seperti yang tadi disampaikan Bu Vika menggunakan pewarna menggunakan bahan-bahan kimia tambahan maka itu perlu ada sertifikasi yang menyatakan bahwa produk-produk itu tidak berbahaya terutama seperti yang tadi juga yang disampaikan oleh Bu Vika adalah kalau produk itu betul bisa digunakan oleh anak-anak atau produk itu adalah produk di rumah yang sangat mungkin terpapar kepada anak-anak itu biasanya akan ada persyaratan tambahan mengenai bahan-bahan tambahan yang digunakan termasuk misalnya juga misalnya Bapak Danimu menggunakan manik-manik yang kecil itu juga tidak boleh mudah lepas jadi harus jahitannya kuat dan sebagainya sehingga tidak mungkin tertelan atau dan sebagainya silakan Bu Vika kalau mau ditambahkan ya benar sekali Bu Vika bahwa kita harus make sure produk atau cat yang digunakan di kain-kain yang kita kirim itu kita tahu dari mana karena jangan sampai kalau ditanya kita misalnya mengirimkan batik itu ya oh ini pewarna alam warnanya merah merahnya dari mana gak tahu gak bisa jawab gitu jadi harus tahu merahnya ini dari misalnya pohon apa ini apa itu harus jelas kita bisa bilang itu warna alam karena kita yakin memang sumbernya adalah dari alam apabila kita memang menggunakan cat kimia ya kita harus tahu juga catnya seperti apa karena itu ada ada apa namanya ada sertifikasinya sendiri setahu saya untuk yang kimia trace itu untuk pasar Erova ya seperti itu mungkin ini ada juga bu tambahkan untuk produk dari kain-kain percaya apakah bisa seperti back cover tanyaannya ke Pak Singgi sepertinya harusnya silakan Pak Singgi bu moderator mau naik ya baik sebentar biar dijawab dulu aja Mbak vera oleh Pak Singgi silakan Pak Singgi ya kalau kain-kain ya kain-kain percaya dibolehkan tapi kan ada istilahnya sebagai aksesorisnya kita harapkan kain percaya ini istilahnya kan sisa-sisa dari limbah dari produksi kain misalnya dari baju atau pakaian ini kita harapkan boleh juga ikut dalam kegiatan ini tapi bukan sebagai soldat yang menempel kain percaya ditempelkan misalnya ke baju ya kan ditempelkan di baju maka itu bukan bukan produk home decor tapi sebagai dari sektor pakaian tapi kalau misalnya ada sarung bantal kemudian ditempelkan percaya-percaya ini kita istilahnya perbalikan untuk mendapat mengikuti program ini mungkin begitu Bu Dika atau Bu Dika dapat menambahkannya saya tambahkan sedikit saja untuk memastikan bahwa serat-seratnya memang alami ya Ibu ya jadi serat yang digunakan untuk membuat kain atau percaya itu adalah serat-serat yang alami jadi bukan misalnya kain yang benangnya dari kartun yang benangnya misalnya yang diimpor ya itu kita tidak tahu jadi itu mungkin belum itu menggunakan serat yang alami gitu dipastikan itu saja bahwa karena dalam program ini adalah serat-serat yang alami itu saja tambahan sedikit dari saya silakan tadi ada Mbak Vera ada Bu Grace ya kami persilakan Ibu Grace besok untuk respetan ya Bu masih di mute sepertinya oh ya terima kasih atas kesempatannya selamat siang Bapak Ibu saya Ibu Grace dari perwakilan pengurus Dekran Nasda Provinsi DKI Jakarta ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan yaitu yang pertama apakah UKM atau IKM yang tidak ikut sosialisasi hari ini bisa bisa ikut serta dalam program program ini kemudian yang kedua apakah diperlukan rekomendasi dari lembaga dalam hal ini kami Dekran Nasda apa perlu ada rekomendasi dari Dekran Nasda DKI Jakarta bagi anggota kami yang akan ikut serta dalam program ini terus yang ketiga apabila apabila IKM atau UKM yang bersangkutan dalam hal ini anggota Dekran Nasda belum memiliki legalitas usaha apakah perlu apakah bisa menggunakan lembaga usaha kooperasi karena kami Dekran Nasda DKI Jakarta sudah ada kooperasi yang memiliki legalitas barangkali anggota-anggota kami tidak belum memiliki legalitas tapi bisa melalui kooperasi Dekran Nasda DKI Jakarta itu saja pertanyaannya mohon penjelasan terima kasih saya perserahkan kepada panelis Narasumber untuk menjawab terima kasih Ibu Gris yang pertama adalah yang belum ikut sosialisasi ya monggo ikut saja nanti kan ada form yang harus Bapak Ibu isi dari peserta yang ikut yang ingin ikut kegiatan ini program ini jadi tidak perlu harus ikut sosialisasi kemudian baru dapat tidak tapi bisa langsung nanti ada link yang kami sampaikan ke semua teman-teman Dekran Nasda dan di seluruh Indonesia nanti bisa disampaikan kalau ada peserta yang ingin ikut kemudian apakah perlu rekomendasi ini tidak perlu rekomendasi dari Dekran Nasda tapi kalau kalau bisa memintakan rekomendasi silahkan ini adalah kita mau lihat apakah pelaku ini emang di dalam kegiatan di Dekran Nasda baik itu yang di provinsi maupun di kabupaten kemudian kemudian untuk yang apakah legalitas atau badan hukum perusahaan sebaiknya sudah mempunyai legalitas perusahaan kalaupun belum tapi dia ikut di dalam kooperasi maka sebaiknya kooperasi yang ikut mendaftarkannya bukan dari bukan dari binaannya tapi atas nama kooperasi ini kita harapkan kooperasi juga ikut berpartisipasi dalam program ini untuk membina teman-teman anggotanya di dalam kooperasi demikian baik pak izin pak satu tambahan lagi maksudnya kalau kooperasi yang kalau kooperasi yang mengusulkan bisa mengusulkan beberapa ya pak ya beberapa anggota ya IKM bukan hanya satu maksud saya kalau kooperasi yang yang mendaftarkan boleh beberapa UKM ya pak ya jadi bukan hanya satu UKM atau UKM mungkin yang dimaksud begini bu kalau kooperasi yang mendaftar nanti kan ada jenis-jenis produk yang ingin didaftarkan kan yang akan diekspor nah nanti mungkin yang produk pertama dari binaan A mungkin yang produk pertama dari binaan B tapi dari kooperasinya saja siap terima kasih terima kasih Pak Dirjen dan Ibu saya sedikit tambahan saja Ibu di dalam program ini harus dipastikan bahwa mereka-mereka yang mengikuti program ini adalah mereka-mereka yang akan dilatih langsung jadi kalau seandainya Ibu melalui kooperasi maka harus dipastikan bahwa si pemilik produk itu yang akan mendapatkan pelatihan langsung Ibu jadi misalnya mungkin yang memang agak sedikit kesulitan adalah seandainya produk yang ada di dalam kooperasi itu misalnya tidak dianggap sebagai produk kooperasi tapi dianggap sebagai produk anggota kooperasi maka itu akan sulit itu akan sulit karena proses pembinaannya tidak akan bisa berjalan Ibu yang dibinakan institusinya institusinya tapi kalau institusi itu menganggap bahwa produk itu adalah miliknya milik kooperasi itu kemudian kooperasi itu yang bisa memastikan bahwa proses pengembangan produk pengembangan desain pengembangan institusinya company-nya itu bisa dilakukan maka itu bisa dilakukan itu yang mungkin agak perlu di adjust ya Bu kemudian tentunya para peserta yang diusulkan itu sudah melalui kurasi ya Bu atau seleksi yang dilakukan oleh tim yang mau ikut pelatihan nanti Ibu ya jadi ini kan sekarang dibuka pendaftarannya ya Bu pendaftaran melalui Google Form nanti tentunya akan ada proses seleksi kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan at the end-nya kita berharap bisa memilih 35 perusahaan yang bisa dibina Ya baik Bu terima kasih sama-sama jelas baik terima kasih Ibu Grace untuk pertanyaannya dan waktu kita juga terbatas Bapak Ibu sekalian jadi kami menyelesaikan untuk sesi tanya-jawabnya sampai di sini tapi kami tetap memiliki tim-tim yang solid dan luar biasa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang mungkin mungkin masih ada sesuatu yang mau ditanyakan mungkin bisa ditampilkan bisa menghubungi kemana Pak Dimas oke mungkin ini sudah dipaparkan oleh Pak Singgi tadi jadi Bapak Ibu yang masih memiliki banyak pertanyaan terkait program BEC ini bisnis ekspor coaching ini bisa langsung saja email ke home decor indonesia dan kami juga punya hotline whatsapp Bapak Ibu juga bisa langsung bertanya dan tim seleksi siap sedia untuk menjawab setiap pertanyaan Bapak Ibu sekalian baik hadirin sekalian demikianlah sesi tanya-jawab kita pada rangkaian kegiatan hari ini dan sebelum mengakhiri acara webinar hari ini kami persilahkan kepada Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor di JNPEN Bapak Marolo Pak untuk mengantarkan kami semua kita semua kepada acara penutupan kegiatan pada sore hari ini siang hari ini baik terima kasih Vera dan Bapak Ibu sekalian narasumber kita berada di ujung acara namun kita perlu mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Dinas Persiapertan Jawa Barat tentunya banyak hal yang dapat kita dengar dari beliau bagaimana mengembangkan produk home decor Indonesia apalagi Jawa Barat ini menjadi salah satu lumbung yang kami kira cukup baik untuk produsen-produsen dari pendekoration Indonesia untuk itu kami silahkan kepada Pak Muhammad Arifin Tunan Jayana kami persilahkan Pak Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Pak Direktur dari tadi saya mendengarkan cuman sambil kerja gitu jadi videonya saya tidak buka tapi berbagai tadi yang dibahas saya sangat apresiasi sekali jadi Pak Dirjen yang saya hormati Pak Kasan yang dalam hal ini Pak Marolov yang Pak Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor kemudian juga tadi ada kelihatan Bogati juga dari Rekranas maupun juga sebagai Dirjen Ikma kemudian juga teman-teman tadi narasumber yang sudah hadir juga hari ini khususnya dari CBI yang memang apa juga memberikan dukungannya terhadap kegiatan hari ini teman-teman dari Provinsi DKI Banten kemudian juga Dekranasda DKI Banten dan Jawa Barat serta Bapak Ibu para pengusaha kerajinan home decor yang juga sudah hadir hari ini terima kasih selamat siang dan mudah-mudahan kita diberikan rido dan barokah oleh Allah SWT amin Pak Direktur kami atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak sehingga Jawa Barat menjadi salah satu yang diikusertakan dalam kegiatan bisnis ekspor coaching ini yang memang juga setiap tahun kami sebenarnya melakukan kegiatan coaching program Pak dan itu kerjasama kami dengan PPI yang hampir setiap tahun kami laksanakan dan di tahun depan pun juga kita akan tetap melakukan komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dari Pak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil bagaimana kemudian meningkatkan ekspor Jawa Barat di masa pandemi seperti ini perlu kami sampaikan sumber daya resursus yang ada di Jawa Barat cukup banyak dari semua unsur yang ada di kerajinan ini semuanya ada dan mudah-mudahan itu menjadi potensi yang bisa kita kembangkan salah satu yang memang menjadi keunggulan dari Jawa Barat ini adalah Pak Direktur adalah sumber daya manusianya jadi perotan kita tidak punya sumber daya tapi sumber daya manusianya kita punya makanya Cirebon menjadi sentra untuk kerajinan rotan sentuhan-sentuhan tangan-tangan para pengrajin Jawa Barat ini ada sentuhan yang tidak ternilai dan kemudian juga tidak terasa itu mungkin menjadi salah satu yang menjadi nilai tambah dan kemudian juga kekuatan yang ada di Jawa Barat ini hanya memang ada kelemahannya Pak Direktur Jawa Barat ini karena daerahnya sangat berdekatan dengan Jakarta kemudian juga sangat terbuka untuk provinsi lain jadi kadang-kadang ide kemudian juga kemampuan kemudian juga inovasi ada di Jawa Barat tapi kadang-kadang di implementasikannya diaplikasikannya adalah di teman-teman di provinsi yang lain jadi saya berharap mungkin ini menjadi bisa sinergi kita saling kita saling menguatkan kita saling kemudian bisa melakukan secara bersama-sama yang penting bagaimana kemudian produk-produk Indonesia ini khususnya kerajinan bisa diterima di pasar luar negeri jadi sekali lagi saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direkturat General Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mudah-mudahan dengan acara ini apa yang tadi disampaikan kemudian juga dibuka tadi untuk berkonsultasi dan berkomunikasi bisa dimanfaatkan oleh para pengrajin yang ada di Jawa Barat ini sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua khususnya di masa pandemi kerajinan Jawa Barat bisa menembus pasar ekspor dan kemudian juga bisa diterima oleh pasar di luar negeri itu saja terima kasih Pak Marolov sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Kadis saya kira itu tadi penutup dari Pak Kadis dan sekaligus juga akhir dari acara kita ini kami serahkan kami kembalikan kepada Bu Kera Masih baik hadirin yang kami hormati dengan berakhirnya penutupan yang disampaikan oleh Bapak Kadis Perindak Jawa Barat Bapak Muhammad Arifin Sujayana maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara sosialisasi program business export coaching product home decoration untuk Jawa Barat Jakarta Banten dan sekitarnya dan kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait seperti para narasumber terima kasih untuk paparannya Pak Kadis untuk waktu dan kesediaannya pada siang hari ini dan seluruh Bapak Ibu terima kasih untuk hadirannya dan sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya jangan lupa untuk absen di link yang sudah tersedia di chatroom dan untuk bahan-bahan kami juga sudah membelas atau sudah mempost di chatroom Bapak Ibu bisa langsung mengunduhnya dan salam sehat buat kita semua akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati